Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 21. Bab 81. Pandangan Matu, Tau Tian Gou juga dikaburkan oleh asap tebal itu, ia tidak tahu apa yang telah terjadi sebenarnya, hanya dari telinganya terdengar suara seperti orang jatuh di tanah, waktu ia pasang matu benar-benar baru mengenali bahwa yang jatuh di tanah itu adalah Kim Go An Pa, tergeraklah hatinya, pikirnya, Nampaknya ilmu silat ada kalanya juga tidak ada gunanya, Teng So An sebagai seorang yang lemah tidak pandai ilmu silat, tetapi kepandainya sesungguhnya tidak boleh dipandang ringan, pantas di dalam keadaan yang betapapun gawatnya, ia selalu tenang-tenang saja Sementara itu terdengar suara Teng So An berkata padanya, Saudara Tau, lekas sambut ini Tau Tian Gou mengulurkan tangannya, menyambut benda yang dilemparkan kepadanya, benda itu ternyata sebuah botol kecil Dalam herannya ia bertanya, Sian Seng, botol ini berisi apa? Kau buka tutupnya, botol itu terisi air, pakailah untuk mencuci dua matamu, berkata Teng So An Tau Tian Gou mengerti bahwa air itu ada gunanya, maka ia juga tidak tanya lagi, lalu membuka tutup botolnya, airnya dibuang keluar untuk mencuci kedua matanya Telinganya mendengar pula suara Teng So An, Saudara Tau, botol berisi air obat itu kau berikan kepada mereka, supaya mereka juga dapat mencuci matanya dengan air obat itu Tau Tian Gou diam-diam berpikir, orang ini, benar-benar terlalu banyak akalnya, entah khasiatnya air ini Meskipun dalam hatinya berpikir demikian, tetapi ia melakukan apa yang diminta oleh Teng So An air itu disampaikan kepada delapan orang bekas anak buah Kun Liongong Sebentar kemudian, sepasang matu, Tau Tian Gou mendadak dirasakan terang, asap yang semula pedas menusuk matu itu, kini tidak merupakan rintangan lagi Semua benda dapat dilihatnya dengan nyata Di luar terdengar riuh suara orang berteriak-teriak dan suara derap kaki kuda, tetapi karena asap tebal telah mengurung barisan batu itu, maka orang-orang itu tidak berani masuk ke dalam, takut akan terjebak Dengan tiba-tiba, seorang penunggang kuda melarikan kudanya dengan pesat sambil menggerakkan tombaknya, siapa saja yang coba merintanginya, tidak ampun lagi diserangnya, tiada satupun yang dapat menahan, hingga dalam waktu sangat singkat, sudah berhasil merobohkan tiga orang Kuda itu ketika mendekati barisan batu, tiba berputar dan mundur lagi Tau Tian Gou sudah dapat melihat dengan nyata bahwa penunggang kuda itu bukan lain daripada Siang Koan Kieh, sekujur badan pemuda gagah itu sudah penuh darah, maka ia segera berseru memanggilnya, apakah di sana saudara Siang Koan Kieh? Lekas masuk untuk beristirahat sebentar Dari luar terdengar pertanyaan Siang Koan Kieh, apakah Teng Sian Seng tidak mendapat halangan suatu apa? Sian Seng tidak ada halangan suatu apa, saudar jangan menuruti hawa napsu, bertempur terlalu lama, lekaslah masuk ke dalam barisan Siang Koan Kieh tiba menggerakkan tombaknya, untuk menangkis serangan dari seorang pasukan berkuda Setelah serangan tombaknya diteruskan, ujung tombak menusuk kepala kuda orang itu Kuda itu kesakitan, setelah mengeluarkan suara meringkik, lalu melemparkan penunggangnya di atas tanah Seorang berbaju hitam ingin membokong Siang Koan Kieh, pemuda itu mengeluarkan suara bentakan keras, tombak panjang dilontarkan, tidak ampun lagi senjata itu menembusi dada orang berbaju hitam itu hingga binasa seketika itu juga Selesai membereskan dua musuhnya, Siang Koan Kieh melompat tinggi meninggalkan kudanya, kemudian melayang masuk ke dalam barisan batu Tau Tian Goumuru menyambut, ia berkata Sambi satu memberikan botol terisi air mujizat itu Saudara, lekas kau pakai air dalam botol ini, untuk menyuci dua matamu, hingga tidak usah takut matamu terhalang oleh asap tebal ini Siang Koan Kieh menurut, setelah itu ia berkata sambil menghela nafas panjang, siaute tidak ada gunanya, sehingga tidak mampu melindungi diri Buwe Ciantai, kini telah tertanggap hidup oleh mereka Tertanggap oleh mereka, inilah yang paling baik, nanti kalau Kun Liong Ong melihat putrinya kita perlakukan demikian rupa, perasaan jerinya semakin bertambah, dan semakin tambah rasa jerinya Itu berarti kita semakin selamat, berkata Teng Soan sambil tertawa Siang Koan Kieh perlahan duduk di tanah seraya berkata, dalam pasukan anak buah Kui Liong Ong banyak terdapat orang yang berkepandayan sangat tinggi, benar saja tidak boleh dipandang ringan Tanda petik Tetapi saudara Siang Koin Kieh sebaliknya tidak bisa pergi datang dengan leluasa, ini juga saudara cukup menggemparkan mereka, berkata Teng Soan sambil tertawa Siaw Teh tidak berani menerima pujian Sian Seng kedudukan kita sekarang ini sangat berbahaya, barisan ini sudah terkurung rapat, mungkin Kun Liong Ong akan datang sendiri Tidik Tanda petik Sementara itu di luar barisan suara riuh itu, mendadak berhenti, ketika Tau Tian Go pasang meta, di bawah empat lentera yang diangkat tinggi-tinggi, tampak berdiri seorang berbaju hijau, di muka dan belakang orang itu banyak berdiri orang berpakaian hitam Tau Tian Go berkata kepada Teng Soan dengan suara perlahan, Sian Seng, nampak sikap agung orang itu, mungkin Kun Liong Ong datang sendiri Teng Soan tersenyum dan berkata, benar, tidak peduli beberapa kali ia ganti rupa dan bagaimana pakaiannya, Jangun harap bisa mengelabungi mataku Kepandaian mengenali diri seseorang ini, bolehkah Sian Seng menjelaskan kepada kita, supaya kita mendapat sedikit pengetahuan, berkata Sian Koan Kie Perkara ini memang mudah kelihatannya, tetapi sukar dimengerti, asal saudara mau menggukan sedikit perhatian memperhatikan ciri seseorang, tidak sulit untuk memberdakan mana yang tulen dan mana yang palsu, berkata Teng Soan Sambi satu tertawa Sian Koan Kie seolah baru tersadar, ia berkata sambil menganggukan kepala, ya, setiap orang ada mempunyai ciri pembawaan alam sendiri, jikalau kita bisa memperhatikan ciri itu, mudah untuk memberdakan mana yang palsu dan mana yang tulen Tanda petik Tiba-tiba terdengar suara Kun Leong Ong berkata, benarkah Teng Soan di dalam barisan? Jelas bahwa asap tebal itu telah merintangi pandangan matuk Kun Leong Ong, sehingga ia juga tidak dapat melihat dengan jelas keadaan di dalam barisan Tujuh atau delapan orang berbaju hitam berkata dengan serentak, kita telah menyaksikan dengan matuk kepala sendiri, sedikit pun tidak salah Kun Leong Ong lalu mengibaskan tangannya, serem tetan hujan anak panah meluncur dengan hebatnya ke dalam barisan Siang Kuan Kiai berkata dengan suara perlahan kepada Teng Soan Harap Sian Seng bertiarap di tanah, Kun Leong mulai melepaskan anak panah Teng Soan menganggukan kepala, dan berkata kepada Tau Tian Gou dengan suara perlahan Saudara Tau harap perhatikan delapan orang yang menjaga barisan ini, asal musuh tidak menyerbu masuk, kita jangan bertindak apa-apa Tau Tian Gou berpaling, ia lihat delapan orang bekas anak buah Kun Leong Ong itu, masing-masing dengan golok di tangan Tetapi badannya tegak gemetar, jelaslah sudah, bahwa dalam hati dan perasaan orang itu diliputi oleh perasaan di jori dan emosi yang tebal Ia mengerutkan alisnya dan berkata kepada Siang Kuan Kiai dengan suara perlahan Saudara harap kau melindungi Sian Seng, perhatikan diri Kim Goan Pa, orang itu berhati jujur dan mempunyai tenaga sangat besar Sayang kalau dibinasakan, tetapi dibiarkan juga merupakan bencana, sebaiknya totok dulu kedua jalan Darahnya jikalau perlu, tidak halangan membunuhnya lebih dulu, aku hendak mengawasi tindakan delapan orang itu Tanpa menantikan jawaban Siang Kuan Kiai, ia sudah berjalan dengan tindakan lebar Siang Kuan Kiai memandang Kim Goan Pa, lalu menotok lubang jalan darahnya, kemudian diseret ke samping dirinya Selama itu beberapa puluh batang anak panah sudah meluncur ke arah mereka Siang Kuan Kiai menghunus pedangnya dan berkata dengan suara perlahan Jikalau Sian Seng ingin melihat, harap sembunyi di belakang diriku Tanda petik Dengan pedang panjang itu ia gunakan untuk menangkis serangan anak panah yang luncur deras Tiba-tiba terdengar suara Kun Liong Ong, tahan, dan anak panah itu lantas berhenti Seorang berbaju hitam melompat ke dekat barisan batu dan berkata dengan suara nyaring Kun Liong Ong minta bicara dengan Teng Soan dari golongan pengemis Tau Nian Gou bertanya kepada Teng Soan dengan suara perlahan, bagaimana kalau Siaw Teh saja yang mewakili Sian Seng keluar untuk menjumpainya? Tidak perlu, aku akan menjumpai sendiri, harap saudara menunggu dalam barisan Apabila ada bahaya, nanti aku akan minta bantuan saudara Berkata Teng Soan, kemudian memandang dan berkata kepada Siang Koan Kie, harap saudara Siang Koan Kie bantu melindungi aku Siang Koan Kie melompat ke samping Teng Soan seraya berkata, Sian Seng jangan terlalu jauh meninggalkan barisan batu, supaya Siaw Teh keburu memberi pertolongan Sambil menenteng pedang penuda gagah perkasa itu berjalan lebih dulu Teng Soan mengikuti dari belakang dengan tindakan lambat berjalan keluar dari dalam barisan batu yang diliputi oleh kabut asap Tiba di hadapan Kun Leong Ong, Teng Soan lalu berkata sambil memberi hormat Kun Leong Ong ada keperluan apa? Tahukah kau di mana sekarang kau berada demikian? Kun Leong Ong balas menanya dengan nada suara dingin Di suatu tempat yang terkurung ketat oleh barisan anak buah Kun Leong Ong Kun Leong Ong tertawa menyeringai, kemudian berkata Aku masih ingat persaudaraan dalam satu perguruan pada masa yang lampau Maka aku memberikan kesempatan terakhir bagimu Teng Soan tertawa dingin, kemudian berkata Sayang aku sudah bertekad hendak membunuh dirimu Kun Leong Ong tertawa terbahak, lalu berkata Sekalipun kau mengerahkan seluruh kekuatan golongan pengemis Aku juga tidak takut apalagi kau sudah terkurung rapat olahku Sekalipun mempunyai sayap, kau juga tidak bisa terbang dari sini Sungguh berani mati kau masih berani mengeluarkan ucapan sombong itu Dengan sikap sungguh Teng Soan berkata sepatah demi sepatah Kun Leong Ong kau tentunya sudah tahu bahwa aku selamanya belum pernah mengeluarkan ucapan yang aku sendiri belum yakin benar kesanggupanku Sejenak Kun Leong Ong tercengang, kemudian tertawa bergelak, lalu berkata Sayang, jalan hidupmu sudah buntu, kau tidak bisa hidup sampai besok pagi Itu masih belum tentu, sahut Teng Soan tenang Apakah kau percaya bahwa dengan membentuk barisan batu semacam ini, benar dapat merintangi? Maksudku bertanya Kun Leong Ong dingin Kau tidak percaya, boleh coba sendiri Dengan kecepatan bagaikan kilat Kun Leong Ong bergerak mendekati Teng Soan Siang Kuan Kie yang terus mengawasi gerak geriknya, ketika menyaksikan kegesitannya Diam juga terkejut, untung ia sangat waspada Dengan cepat ia menggunakan pedangnya, melindungi Teng Soan Kun Leong Ong dengan tangan kiri menahan pedang Siang Kuan Kie Lima jari tangan kanannya tetap menyambar Teng Soan Siang Kuan Kie menendang perut Kun Leong Ong Jari tangan kiri digunakan untuk menotok jalan darah Kun Leong Ong Kun Leong Ong terpaksa mengurungkan maksudnya Ia menarik kembali tangannya sambil memiringkan badannya Dengan kera demikian ia telah terlepas dari tendangan kaki dan totokan Siang Kuan Kie Siang Kuan Kie diam dikejutkan oleh kepandaian manusia kejam itu Ia menarik kembali tangannya untuk menjaga serangan Kun Leong Ong Pedang di tangan kanannya diputar dengan cepat Dua orang itu meskipun bergebrak sementara Tetapi setiap serangan dilakukan dengan cepat dan sangat berbahaya Sehingga orang tidak dapat melihat dengan tegas bagaimana mereka bergerak Kun Leong Ong yang sudah bertekad hendak menangkap Teng Soan Tidak membalas serangan Siang Kuan Kie Hanya dengan sangat lincah mengelakkan diri dari serangan pedang Siang Kuan Kie Teng Soan yang menyaksikan Siang Kuan Kie menggunakan pedang dan tangan Ternyata masih tidak berhasil menghalangi tindakan Kun Leong Ong Diam-diam juga terkejut Ia lalu menggunakan kipasnya untuk menotok Kun Leong Ong Sungguh aneh Kun Leong Ong yang tidak takut dengan serangan pedang dan tangan Siang Kuan Kie Tetapi terhadap kipas Teng Soan Agaknya dijuri sekali Sambil mengelakkan tubuhnya ke belakang Ia melompat mundur sampai sejauh lima kaki Siang Kuan Kie melihat gerakan kipas Teng Soan Ternyata mengeluarkan sinar ke depan yang sebentar menghilang ditelan oleh kegelapan Sehingga diam-diam berpikir Nama Teng Soan benar bukan nama kosong belaka Meskipun dia tidak pandai ilmu silat Tetapi sekujur badannya agak diperlengkapi oleh berbagai senjata untuk melindungi dirinya Dalam kipas yang sekecil ini Juga diperlengkapi obat mabuk dan senjata rahasia yang halus Entah masih ada apa lagi yang belum digunakan Selagi masih berpikir Kun Liong Ong sudah melancarkan pula serangannya kepada Teng Soan Siang Kuan Kie dengan cepat menyambut serangan itu Ia tidak menyangka Kun Liong Ong mempunyai kekuatan tenaga dalam sangat hebat Maka ketika menyambut serangan itu Darahnya merasa berkurang Tanpa sadar sudah lompat mundur lima kaki Teng Soan buru mengeluarkan sebutir pel Dimasukkan ke mulut Siang Kuan Kie Lalu berkata dengan suara bisik di telinganya Jangan terburu napsu Lekas makan pel ini Siang Kuan Kie menurut Ia menelan pel itu dan duduk di tanah Memejamkan matanya mengatur pernafasannya Dalam keadaan demikian Telinganya tiba mendengar suara bergeraknya orang Enam atau tujuh sosok bayangan orang menyerbu ke dalam barisan Siang Kuan Kie selagi hendak melompat bangun untuk merintangi orang-orang itu Teng Soan tiba menggerakkan kipasnya Sebentar terdengar suara gedebukan Enam tujuh orang itu telah jatuh semua Siang Kuan Kie menyaksikan orang yang jatuh di tanah itu Sedikit pun tidak mengeluarkan suara dari mulut Tetapi jiwanya sudah melayang semua Hingga diam terkejut Sementara itu telinganya mendengar suara Kun Liong Ong yang berkata Bagus sekali Kau sudah menggunakan tangan kejam demikian rupa Maka jangan sesalkan kalau aku berlaku kejam juga Persaudaraan antara kita sudah putus Jikalau kau yakin bisa masuk ke dalam barisan batu ini Apa salahnya kau coba menyahut Teng Soan dengan suara nyaring? Kun Liong Ong agaknya naik darah oleh jawaban Teng Soan itu Ia berkata dengan suara berengis Orang lain takut senjata rahasiamu Tetapi aku tidak Benar saja ia lalu bertindak menuju ke dalam barisan batu Tetapi ia berjalan lambat sekali Setiap langkah sangat hati Siang Kuan Kie mengerahkan kembali kekuatannya Berkata kepada Teng Soan dengan suara perlahan Sian Seng, harap masuk ke dalam dulu Siaw teh hendak merintangi dia Jangan mengadu kekuatan dengannya Ilmu pedangmu Boleh kau gunakan untuk melawan Berkata Teng Soan dengan suara perlahan Siang Kuan Kie menerima baik Pedangnya dilintangkan di atas dada Ia sudah siap hendak menghadapi musuhnya Kun Liongong berjalan sampai di pinggir barisan batu Sejenak ia ragu Kemudian berjalan masuk dengan tindakan lebar Siang Kuan Kie menggerakkan pedangnya Ia menyerang dari samping Metu Kun Liongong terbuka lebar Tetapi agaknya tidak melihat serangan pedang Siang Kuan Kie itu Ketika pedang sudah hampir mengenai dirinya Ia baru mengelakan Dengan tiba kakinya diangkat menendang pergelangan tangan Siang Kuan Kie Siang Kuan Kie mengelakan tendangan itu Kemudian memutar lagi pedangnya Menyerang tiga bagian jalan darah Kun Liongong Kun Liongong terpaksa mengerahkan seluruh kekuatannya Dengan mengikuti bergeraknya sinar pedang Siang Kuan Kie Ia menjatuhkan diri di belakang Siang Kuan Kie dengan cepat merubah gerak pedangnya Ujung pedangnya digunakan untuk menotok ke bawah Tiba merasakan hembusan sambaran angin Waktu pedangnya meluncur ke bawah Kun Liongong ternyata sudah menghilang Hingga diam ia terkejut Kiranya Kun Liongong menjatuhkan diri ke belakang tadi Kemudian memutar dengan cepat di belakang diri Siang Kuan Kie Setelah ia melompat bangun Ia balas menyerang Siang Kuan Kie Ketika serangan Siang Kuan Kie mengenai tempat kosong Kun Liongong sudah berhasil melepaskan diri dari rintangannya Dan terus menyerbu kepada Teng Soan Tepat pada saat itu Sebatang pecut lemas Menyerang kepada Kun Liongong Karena dalam barisan batu itu diliputi oleh asap tebal Maka Kun Liongong hanya menggunakan telinganya Ia dapat merasakan dan mengenal ada senjata menyerang dirinya Maka mengibaskan tangan kanannya Dengan berani menyambar pecut itu Tau Tian Gou terpkeranjat menyaksikan keberanian Kun Liongong Dengan cepat menarik kembali pecutnya Balik menyerang jalan darah di bagian rusuk Kun Liongong Kun Liongong memperdengarkan suara tartawa dingin Sekaligus berkelit sampai tiga kali Untuk mengelakkan serangan pecut Tau Tian Gou Dan serangan pedang Siang Kuan Kie dari samping Sedang kakinya melangkah maju tiga kaki Gerakan yang sangat aneh ini Bukan saja Siang Kuan Kie belum pernah melihatnya Sekalipun Tau Tian Gou yang sudah banyak pengetahuan Juga terkejut menyaksikan kepandayan itu Ia merasa bahwa gerakan Kun Liongong mengelakkan diri dari serangan musuh Sangat aneh dan luar biasa Gesitnya merupakan suatu kepandayan yang belum pernah dilihatnya Pada saat itu, Teng Soan sudah mundur ke tengah-tengah barisan batu Terpisah dengan Kun Liongong masih ada sejarah kira 3-4 tombak Waktu pertama masuk ke dalam barisan batu itu Kun Liongong barangkali masih dapat mengandalkan kekuatan tenaga dalamnya yang sudah sempurna Samar dapat melihat benda di dalam asap tebal itu Tetapi setelah mengalami pertempuran itu sepasang matanya agaknya sudah tidak tahan dengan asap putih itu Hingga air matanya mengalir keluar dan akhirnya sepasang matanya dipejamkan Berulang-ulang Siang Kuan Kie menyerang dengan pedangnya Tetapi ia khawatir Kun Liongong melukai Teng Soan Maka ia sudah mempersiapkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya hendak memberikan pukulan dasyat kepada musuhnya Tau Tian Gou juga sudah bertindak Jikalau perlu ia akan merintangi Kun Liongong dengan sepenuh tenaga Supaya Kun Liongong tidak melukai Teng Soan Tak disangka Kun Liongong mendadak menghentikan tindakannya Suasana di dalam barisan batu kembali sunyi senyap Hanya di luar barisan tampak berkelebatnya banyak bayangan orang berbaju hitam Yang masih mengurung barisan batu dengan senjata terhunus Tiba terdengar suara Kun Liongong, Teng Soan Apakah kau kira bahwa barisan batumu yang tidak berarti ini benar dapat menyulitkan aku? Teng Soan matanya berputaran, memberi isyarat kepada orangnya supaya jangan bersuara Kun Liongong tiba mengeluarkan suara bentakan keras Suara itu bagaikan bunyi geledek Sehingga seorang daripada delapan bekas anak buah Kun Liongong Telah dikejutkan oleh suara itu dan mengeluarkan suara Menunjukkan terkejutnya Kun Liongong tiba-tiba mengayunkan tangannya Orang tadi seketika jatuh roboh sambil mengeluarkan suara jeritan ngeri Siang Kuan Kie terkejut, ia heran atas terjadinya kejadian itu Entah kepandayan apa yang digunakan oleh Kun Liongong untuk membinasakan orang itu Kun Liongong menggerakkan pula tangan kanannya Kembali terdengar suara jeritan ngeri lagi seorang roboh binasa Siang Kuan Kie yang melihat dengan tegas bahwa serangan Kun Liongong itu tidak menggunakan senjata rahasia Semakin terkejut, diam-diam ia mengerahkan kekuatan tenaganya Hendak mencoba kekuatan Kun Liongong Teng Soan tiba-tiba bergerak dan berkata kepada Kun Liongong Hebat sekali kepandayanmu Tanda petik Sekalipankah sudah banyak pengetahuan Barangkali juga belum mengenal kepandayan apa yang kugunakan ini Berkata Kun Liongong dingin Bagaimana seandainya aku dapat menyebutkan ilmu kepandayanmu itu Berkata Teng Soan sambil tertawa dingin Aku akan segera menarik kembali pasukanku Kun Liongong berkata sampai di situ Tiba bungkem Su Heng, malam ini aku sudah tidak bersedia pulang lagi Berkata Teng Soan dingin Melepaskan hari mau pulang ke kandang Hal seperti ini aku juga tidak akan melakukan kesalahan lagi Berkata Kun Liongong Katakanlah, kalau benar kau dapat menyebutkan nama ilmu kepandayanku ini Malam ini aku tidak akan menggunakan ilmu kepandayan ini untuk menghadapi orangmu Sebagai seorang laki-laki, harus dapat menepati janji Baiklah aku percaya kepadamu Lekas sebutkan Jikalau tidak benar, kau harap mencoba seranganku ini Tangan mencabut nyawa Berkata Teng Soan sambil tertawa terbahak-bahak Untuk sesaat Kun Liongong tertegun Apa? Bagaimana kau tahu nama ilmu kepandayan ini? Seorang cerdik pandai sekalipun tidak keluar pintu Juga mengetahui urusan dunia Dalam hal kepanduan ilmu silat Aku memang tak dapat menandingi Su Heng Tetapi dalam hal pengetahuan aku percaya jauh lebih luas daripada Su Heng Tanda petik Juga belum tentu Sekalipun ia bercakap-cakap dengan Teng Soan tetapi matanya masih belum bisa melihat Hanya dari suara Teng Soan itu dapat mengenali di mana letak Teng Soan sedang berdiri Terhadap Teng Soan, manusia buas dan kejam itu agaknya masih merasa sedikit jeri Meskipun ia sudah mengetahui di mana letaknya Teng Soan Tetapi ia tidak berani bertindak Bakuhan tamantara saudara sendiri Kini sudah tidak dapat dihindarkan lagi Aku juga tidak akan segan lagi terhadapmu Tetapi dalam hatiku masih ada beberapa hal yang hingga kini masih belum memengerti Aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan kepadamu Katakanlah Aku juga tidak akan bertanya cuma-cuma Asal kau menjawab satu pertanyaanku Aku juga akan menjawab pertanyaanmu Itu sangat adil Tanyalah lebih dulu Kau membunuh mati Su Hu dan memperkosa Sumui Perkara ini kenar ataukah bohong? Kun Hangong terkejut pikirnya diam-diam Jikalau aku mengaku kejadian itu Itu berarti mengakui dosaku sendiri Urusan ini sekalipun Sudah diketahui banyak orang Namun aku juga tidak boleh mengaku terus terang Oleh karena berpikir demikian Maka segera menjawab Kau selalu dapat menebak segala kejadian seolah dewa Apa yang kau duga sudah tentu tidak bisa salah Apakah kau tidak berani mengakui Berkata Teng Soan dingin Dugaanmu tidak salah Apakah kau masih belum mengerti Tanda tanya berkata Kun Liong Ong Sekarang adalah giliranku untuk bertanya kepadamu Silahkan Aku dengar kabar katanya Kau sudah mendekati ajalmu Entah bisa hidup berapa lama lagi Apakah sudah tidak ada obat yang dapat menolong jiwamu Teng Soan tercengang Tidak ada obat yang dapat menolong lagi Mengenai hidupku paling lama Satu tahun paling sedikit setengah tahun Kau selamanya tidak pernah membohong Ucapanmu ini sudah tentu tidak bisa salah lagi Haha Aku boleh menunggu satu tahun Setelah kau memengerti Aku ingin meninggal Aku boleh melanjutkan lagi usahaku Untuk menguas air rimba persilatan Aku lihat ambisimu Barangkali belum merasa puas hanya dapat menguas air rimba persilatan saja Jikalau kau mau membantuku merebut kekuasaan pemerintah Kau akan mendapat kedudukan penasihat negara atau kedudukan sebagai Raja Muda Siawte tidak mempunyai rejeki demikian besar untuk menerima kedudukan itu Kun Liong Ong tertawa bergelak-gelak Semua orang gagah di dalam dunia Hanya kau dan aku yang terhitung sama kuatnya Sayang cita kita berlainan Sehingga tidak bisa saling membantu Satu hari kau masih hidup Aku benar percaya belum dapat mempersatukan dunia Sungguh tak disangka Tuhan agaknya sengaja membantu aku Sehingga kau mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi Hmm, aku sudah menunggu beberapa puluh tahun Apa salahnya menunggu satu dua tahun lagi Aku bertanya kepadamu Untuk membunuh seseorang Membutuhkan waktu berapa lama Untuk sesaat Kun Liong Ong tidak dapat menyelami maksu yang terkandung dalam pertanyaannya itu Maka lalu menjawab Hanya dalam waktu sekejap metu saja Untuk membunuh seseorang Hanya memerlukan sekejap metu saja Apalagi aku masih bisa hidup setahun Barangkali sebelum cita-citamu yang besar itu tercapai Kau sudah mati terlebih dahulu Di antara kita berdua Dalam hal ilmu peperangan dan siasat pertempuran Mungkin aku masih kalah terhadapmu Tetapi jikalau aku menghindarkan diri tidak bertempur denganmu Rasanya kau juga tidak bisa melukai aku Kau muncul di Duma Kang Ong sudah hampir sepuluh tahun lamanya Kecuali membangun kekuatan golongan pengemis Yang sudah hampir untuh Apakah kau dapat berbuat terhadapku? Selama sepuluh tahun ini Hasilmu toh cuma begitu saja Apalagi dalam waktu satu tahun yang amar singkat sekali Itu karena disebabkan aku masih mengingat tali persaudaraan kita berdua Sehingga selama itu aku tidak ingin berlaku kejam terhadapmu Dalam ilmu siasat meskipun aku kalah darimu Tetapi dalam hal kepandaya ilmu silat di dalam dunia ini Siapa yang dapat menandingi aku? Kera membunuh jiwa manusia Banyak sekali macamnya Mengapa harus menggunakan pedang atau golok? Sejenakun liongong terkejut Tetapi secepat kilat ia berkata Apa? Apakah asap putih dalam barisan ini mengandung racun? Tiba ia tertawa terbahak Apabila dalam barisan batumu ini benar-benar ada racunnya Yang mati terlebih dahulu Barangkali bukan aku Dosamu yang membunuh mati gurumu sendiri Sudah tidak dapat diampuni Perbuatanmu yang menipu Memancing dan kemudian memperkosa sumui Sekalipun kau dihukum Matip pun tak cukup untuk menebus dosamu Selewatnya hari ini Apabila bertemu muka lagi Itu berarti saat kematianmu Berkata Teng Soan dengan bengis Aku sudah mengerahkan semua anak buahku yang terkuat Untuk menutup jalan mundur di empat penjuru Sekalipun di dalam barisan batumu ini Ada mempunyai banyak sekali perubahannya Juga tidak ada gunanya Karena kau tetap akan terkurung di sini sampai mati Tetapi jikalau kau mau damai Dan menghentikan peperangan pertempuran denganku Apapun syaratnya yang kau minta Tidak akan ku tolak Kebaikanmu aku hanya terima di dalam hati Apa yang akan dapat ku beritahukan kepadamu sekarang Sejak hari ini Kau harus berlaku hati melindungi jiwamu Kalau begitu kau sudah bertekad Hendak bermusuhan denganku Teng Soan lambat duduk di tanah Dan menghilang ke dalam barisan batu Tidak memperdulikan ocahan Kun Liongong Manusia buas kejam yang berambisi besar itu Meskipun sangat tinggi kepandainya Tetapi di dalam barisan batu yang diliputi oleh kabut asap putih itu Tidak berdaya sama sekali untuk membuka kedua matanya Pada saat itu, Kun Liongong sudah memeriksa bekas anak buah Kun Liongong yang terbinasa Ternyata tidak terdapat tanda bekas terserang senjata rahasia Hingga dalam hatinya merasa semakin terheran-heran Tak disangka Kun Liongong dalam waktu singkat Dengan satu ayunan tangan Dapat membinasakan seorang berkepandaian cukup tinggi Dari jarak 6-7 kaki jauhnya Dan dalam keadaan kurang terang pandangan matanya Karena tertutup oleh asap putih Apa yang paling mengherankan ialah Serangannya itu sedikit pun tidak Menimbulkan suara Kepandaian dan kekejaman orang itu Sesungguhnya sudah mencapai ketaraf yang tinggi sekali Apabila Teng Soan sudah tidak ada Tentunya ia sudah tidak ada orang lagi yang ditakuti lagi Dengan demikian perbuatannya pasti semakin menjadi Entah berapa banyak orang kuat dalam rimba persilatan Yang akan terbinasa di tangannya Alangkah baiknya Jikalau aku dapat menyingkirkan manusia itu Demikian Xiang Kuan Kiai berpikir Ia bertekad hendak bertempur matian dengan Kun Liongong Tetapi ia tahu bahwa kepandaiannya sendiri Masih belum dapat menandingi kepandaian musuhnya Namun demikian ia coba mencari-cari banyak alasan Untuk memperkuat keyakinannya Lambat ia mengangkat pedangnya Kemudian dengan tiba pedang itu digunakan Untuk menikam Kun Liongong Serangannya itu dilakukan dengan tenaga sepenuhnya Hingga menimbulkan suara hembusan angin Kun Liongong yang telinganya dapat menangkap Suara hembusan angin itu Dalam hatinya Dam juga terkejut Dengan cepat dia melompat sambil mengebelakan badannya ke belakang Dan terus melesat keluar dari dalam barisan Karena ia berlaku tergesa sehingga sudah lupa bahwa dirinya berada di dalam barisan batu Begitu kakinya menginjak batu kecil Badannya melesat miring Tetapi seseorang berkepandaian sangat tinggi Sebelum badannya tiba di tanah Tiba melompat bangun Di tengah udara ia mengelakkan pinggangnya dan melompat miring sejauh Tiga kaki menghindarkan serangan pedang itu Meskipun ia dapat mengelakkan serangan pedang Siang Kuan Kie yang hebat itu tanpa melihat dengan matanya Tetapi ia tidak dapat lolos dari batu yang dipasang oleh Teng Soan Di dalam barisannya itu Seketika itu juga kakinya terpeleset dan jatuh ke tanah Tau Tian Gou mendadak berseru Orang ini kalau dibiarkan Pasti akan merupakan bencana besar untuk kemudian hari Dengan cepat ia menyerang Kun Liong Ong dengan senjata pedangnya Kun Liong Ong sesungguhnya memang hebat Ia bertiarap tanpa bergerak Dengan menggunakan telinga ia dapat mengenali letak musuhnya Ia dan mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya Dengan satu gerakan tangan ia menyambar pecut Tau Tian Gou Bab 8 Tau Tian Gou terkejut Ia buru menarik kembali serangannya Tak disangka Kun Liong Ong telah mengikut gerakan pecut Lompat melesat ke tengah udara sambil melepaskan pecut yang dipegangnya Ia melesat tinggi lagi Di tengah udara ia berjumpalitan beberapa kali Kemudian melayang turun keluar barisan Tau Tian Gou menarik napas panjang Kepandayan orang ini benar sangat mengagumkan Siang Kuan Kiai dengan pedang di tangan hendak mengejar Kun Liong Ong di luar barisan batu Teng Soan menghela napas panjang Kemudian melarang Siang Kuan Kiai bertindak Siang Kuan Kiai melompat ke samping Teng Soan Teng Soan lalu berkata kepadanya Dewasa ini kau masih belum mampu menandinginya Jikalau kau mengejar keluar Itu berarti kau mengantar jiwa dengan cuma-cuma Meskipun Siaw Te belum sanggup mengalahkannya Tetapi Siaw Te telah bertekad hendak menempurnya Berkata Siang Kuan Kiai Dewasa ini, tidak peduli siapa, yang bertempur dengan Kun Liong Ong, dalam hati dan pikirannya, sudah pasti timbul sedikit rasa takut, dalam suatu pertempuran, perasaan takut itu merupakan satu penghalang besar, terlalu hati, juga berarti menurunkan kepandayan ilmu silatnya Berkata Teng Soan sambil menganggukan kepala Apa yang harus ditakuti berkata Siang Kuan Kiai heran Sebab Kun Liong Ong memiliki ilmu kepandayan sangat Luas, setiap kali mengeluarkan gerak tipu serangannya, di luar Dugaan musuhnya, serangan itu kadang dapat mempengaruhi lawannya Barang siapa yang dapat melawan dia Kebanyakan orang yang namanya sudah tidak kenal Jikalau memikirkan namanya yang didapat dengan mudah itu Apabila terluka atau terbinasa di tangan Kun Liong Ong Maka nama baiknya itu berarti akan ludes Dengan demikian itu, berarti mempengaruhi banyak sekali kepada kepandayannya Pendapat Sian Seng ini, Siao Te benar terbuka pikiran Tetapi kau merupakan perintang paling besar baginya Pada dewasa ini meskipun kepandayan dan kekuatan Penagamu masih kalah setingkat dengannya Tetapi ambisimu dan hasratmu merupakan bekal sangat berguna bagimu Dan yang paling mengherankan adalah gerak tipu kepandayanmu Seolah ditujukan untuk mengalahkan kepandayannya Ada yang lebih menguntungkan kepadamu Ialah kau ternyata juga mempelajari berbagai kepandayan yang sangat luas Apabila kau pupuk baik kepandayanmu Tidak susah bagimu nanti akan mengadu tenaga dengannya Betapa jauh perbedaan kepandayan Siao Te Kalau dibandingkan dengan Kun Longong Siao Te sendiri tidak dapat menyamainya Tetapi dalam hati Siao Te sedikit pun tidak merasa takut kepadanya Ini adalah sesungguhnya, berkata Sian Koleit Kieh Justru karena kau tidak takut kepadanya Maka ia merasa sedikit takut kepadamu Tentang ini Siao Te sendiri tidak tahu Oleh karena itu pula Maka setiap saat ia ingin membunuhnya Ambisi Kun Longong besar sekali bukan saja ingin menguas airimba persilatan Tetapi juga ingin menjadi raja Seorang seperti dia itu Kalau tidak lekas disingkirkan Itu berarti menambah bencana bagi dunia Sian Seng seorang bijaksana Semoga dapat membuang jauh perasaan pribadi Untuk menyingkirkan bahaya bagi rakyat Selama 10 tahun lebih Aku terus memikirkan hubungan persaudaraan kita Sehingga turun tangan kejam terhadapnya Aku selalu masih mengharap supaya dia bisa insaf Maka selama itu Seluruh pikiran dan tenagaku kucurahkan untuk memupuk kekuatan golongan pengemis Dengan pengharapan dapat membangun suatu kekuatan yang sangat besar Dalam rimba persilatan supaya dapat digunakan untuk merintangi Maksudnya hendak menguas airimba persilatan tak disangka cita Dan maksud baikku itu telah mengulangi Usiaku 10 tahun Tanda petik Teng Sian Seng, benarkah penyakitmu itu tidak dapat disembuhkan? Benar Kau toh sudah tahu dihinggapi penyakit berat Mengapa tidak berusaha mencari obatnya? Obat hanya dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang tidak membawa akibat kematian Tetapi penyakit ini sudah tidak ada obat yang dapat menyembuhkan lagi Penyakit bisa terjadi timbul di setiap waktu Apalagi penyakit Sian Seng yang berat itu dengan care Bagaimana pula Sian Seng mengetahui hanya dapat hidup dalam waktu satu tahun saja? Kita ibaratkan saja kegaiban alam Bagi orang yang sudah paham benar tentang ilmu alam Rontoknya sehelai daun pohon Dapat mengetahui musim kemarau akan tiba Begaitupun dengan aku yang mempunyai banyak sekali pengetahuan tentang ilmu tabib Aku merasakan penyakit apa dalam tubuhku Aku telah menghitung-hitung bahwa diriku paling lama tinggal satu tahun Sedikitnya setengah tahun Kecerdikan dan kepandayan Kun Liu Kong Dalam dunia ini tidak ada tandingannya Tetapi ia hanya takut kepada Sian Seng seorang saja Apabila Sian Seng tidak beruntung dan benar-benar meninggalkan rumah ini Maka sudah tidak ada orang lain lagi yang dapat menundukannya Mengapi Kun Liu Kong mempunyai kecerdikan dan kepandayan melebih manusia biasa Tetapi dalam rimba persilatan dewasa ini Bukannya sudah tidak ada orang yang tidak dapat mengalahkannya Dan orang ini semua ada hubungan sangat terat dengannya Berkata Teng Soan sambil tertawa Sikapnya mendadak dirobah sungguh Lambat berkata pula Saudara Sian Koan Jikalau kau rela hati mengurbankan kepentinganmu Pribadi Ingat kepentingan-kepentingan banyak jiwa manusia Masing-masing mencurahkan kepandayan sendiri-sendiri Tidak susah untuk membinasakan Kun Liu Ong Tetapi jikalau kau tidak kera Akibatnya akan membahayakan rencanaku yang besar ini T. Tanda petik Sian Koan Kieh tertegun Dengan terheran ia berkata Sian Seng kau menilai diriku terlalu tinggi Kepintaranku tidak ada seujung kuku Sian Seng Sedang kepandayan ilmu silatku belum dapat menandingi Kun Liu Ong Hal ini Tanda petik Teng Soan tiba-tiba menjurah dan berkata Tidak demikian T. Tanda petik Sian Koan Kieh buru melemparkan pedangnya untuk membalas hormat Kemudian berkata Sian Seng, apakah artinya ini? Bukankah ini akan memberatkan Siaw Teh? Suka duka Saudara Sian Koan justru bertahan dengan bencana yang akan terjadi di rimba persilatan Apabila Saudara Sian Koan tidak dapat memikirkan kepentingan seluruh rimba persilatan Dan hanya mengingat kepentingan sendiri, maka celakalah nasib seluruh rimba persilatan Sian Seng, perkataanmu semakin lama semakin membingungkan aku Dalam hal ini, sesungguhnya sangat aneh Berkata Teng Soan sambil menghela nafas, tiba-tiba menatap wajah Sian Koan Kieh Dan berkata pula dengan lambat-lambat Saudara Sian Koan Kieh, ada suatu permintaan yang mungkin tidak patut Sudikah kiranya Saudara suka terima baik permintaanku ini Katakanlah, sekalipun suruh aku terjun ke lautan api Siaw Teh juga tidak akan menolak Kita telah sama-sama menderita Hal ini merupakan suatu kejadian yang susah ditemukan di dalam dunia Siaw Teh merasa sangat beruntung, dapat mengikuti Sian Seng Tanda petik Aku sudah tidak mempunyai ayah bunda, juga tidak mempunyai anak dan istri Seorang diri aku mengembara kematianku meskipun tidak ada yang dibuat pikiran Tetapi, sedikit banyak menimbulkan perasaan sunyi dalam hati bagi seorang sebatang keres seperti aku ini Tentang ini Tanda petik Oleh karena itu, aku ingin mengangkat saudara denganmu Tanda petik Sian Kuan Kieh tercengang, tentang ini bagaimana Siaw Teh sanggup menerima? Saudara Sian Kuan Kieh, apabila kasuri marilah kita melakukan upacara angkat saudara dengan sederhana di dalam barisan batu ini Budi kecintaan Sian Seng ini, bagaimana Siaw Teh dapat membalasnya? Teng Soan mencari tiga batang ranting kering, ditancapkan di tanah, kemudian berlutut bersama-sama Sian Kuan Kieh Mereka menyebutkan usia masing-masing, setelah itu melakukan upacara angkat saudara, Teng Soan yang lebih tua 19 tahun, sudah tentu menjadi saudara tuanya Tau Tian Gou menyaksikan kejadian ini dia mengagumi tindakan Teng Soan Karena Sian Kuan Kieh meskipun menghormati Teng Soan tetapi itu hanya menghormati kepintarannya, meskipun ia mau dengar perkataan Teng Soan, tetapi dengan adanya ikatan tali persaudaraan itu, Teng Soan tidak perlu ragu-ragu lagi Ia dapat mengatakan apa saja yang pasti akan diturut oleh Sian Kuan Kieh untuk selamanya Setelah upacara selesai, Teng Soan nampaknya sangat gembira, ia berkata sambil tertawa, aku yang menjadi saudara tua ini tidak mempunyai barang apa untuk hadiah adiknya Apabila kita berhasil bisa terhindar dari kesusahan hari ini, saudaramu ini pasti akan menggunakan sebahagian besar waktunya untuk mewariskan apa yang aku pelajari untukmu Kecerdasan Siaw Te barangkali tidak sanggup menerima pelajaran to aku, sehingga mengecewakan harapan to aku Kepintaranmu tidak di bawah Kun Liong Ong, aku hanya khawatir, karena waktunya sangat terbatas barangkali tidak dapat mengajarkan kepadamu dengan teliti Tetap asal kau dapat memahami intinya dan kemudian hari kau pelajari sendiri, sendiri suatu hari kelah kau akan dapat menjatuhkan Kun Liong Ong Kecintaan to aku, Siaw Te sangat berterima kasih Kita sudah menjadi saudara, selanjutnya tidak usah terlalu merendahkan diri Sementara itu, dari luar barisan batu tiba terdengar suara Kun Liong Ong, di tanah datar hari itu kau telah membakar orangku, sehingga rencanaku telah gagal, hari ini, aku hendak membalas dengan api dari langit untuk kau Siang Kuan Kie yang sementara itu tujukan pandangan matu keluar barisan, nampak banyak bayangan orang sedang bergerak mengumpulkan kayu kering di luar barisan batu, hingga seketika itu sangat terkejut, buru mengambil pedangnya serta berkata Kun Liong Ong terlalu kejam, ia ingin membakar kita hidup di tempat ini, biarlah Siaw Te keluar untuk bertempur dengannya Sekarang ini kau masih belum dapat menandinginya, tidak boleh mengadu kekuatan dengannya Jikalau api itu berkobar bukankah kita akan terbakar hidup di tempat ini, daripada duduk menunggu kematian lebih baik kita melawan Teng Soan berpikir sejerak, lalu berkata, jikalau kau ingin melawannya, bukannya tidak boleh, tetapi satu hal kau harus dengar kataku, apabila kau nanti mendengar suara panggilanku kau harus segera balik ke dalam barisan Siaw Te menurut Setelah itu Siang Kuan Kie melompat keluar dan menantang Kun Liong Ong, dengan menyebut namanya saja Sikap menantang sambil melintangkan pedang dan memanggil nama Kun Liong Ong Selama beberapa puluh tahun ini, Siang Kuan Kie merupakan orang yang pertama berani berbuat demikian terhadap Kun Liong Ong, sehingga mengejutkan anak buah Kun Liong Ong yang berada di situ Sejenak kemudian baru terdengar suara bentakan salah seorang anak buah Kun Liong Ong, bocah, apakah kau bosan hidup? Kun Liong Ong mengulapkan tangannya, mencegah anak buahnya itu bertindak, dengan tindakan lambat ia menghampiri Siang Kuan Kie dan berkata dengan suara dingin Titik 2 kau mau apa? Aku hendak bertempur denganmu 300-300 jurus saja, menjawab Siang Kuan Kie sambil melamaikan pedangnya Jikalau kau mampu melawan 5 jurus di bawah tanganku aku akan memberikan satu jalan hidup bagimu, berkata Kun Liong Ong sambil tertawa dingin Siang Kuan Kie tahu bahwa kepandaian lawannya itu jauh lebih tinggi daripada kepandaiannya sendiri Bertempur satu lawan satu dengan orang kuat ini, bukan saja tidak boleh berlaku gegabah tetapi harus mengerahkan seluruh kepandaian dan pikiran, tidak boleh gugup atau cemas Dengan pedang dilintangkan di depan dadanya matanya ditujukan ke ujung pedang untuk memusatkan pikirannya Kun Liong Ong yang menyaksikan sikap pemuda itu, diam terkejut, karena sikap itu adalah sikap pembukaan dari ilmu pedang tertinggi golongan Butong Pei Ia merasa heran mengapa pemuda itu dapat memahami ilmu pedang itu Pikirannya itu hanya sekejap saja terlintas dalam otaknya, dengan cepat segera menyerbu dan melancarkan satu serangan Siang Kuan Kie menggerakkan pedangnya, dengan satu gerak tipu yang luar biasa menyerang lengan kiri Kun Liong Ong yang digunakan untuk melindungi dadanya Kemudian orangnya memutar mengikuti gerakan pedang, untuk menghindari serangan Kun Liong Ong Perubahan gerak tipu itu, ternyata bukan gerak tipu Butong Pei Karena perubahan itu diluar dugaan, maka serangan pedang itu hampir menotok jalan darah lengan Kun Liong Ong Manusia buas itu menggeram, badannya terlompat mundur, tetapi dengan cepat sudah maju lagi dan melancarkan serangan dengan kedua tangannya Untuk menahan pedang Siang Kuan Kie sedang tangan kanannya menyerang dada Siang Kuan Kie dengan gerak tipunya yang aneh Siang Kuan Kie telah merasakan bahwa pedang di tangan kanannya seperti tersedot oleh semacam kekuatan tenaga yang sangat besar Sehingga tidak dapat digunakan dengan leluasa, juga tidak berdaya untuk serangan hebat lawannya Dalam kagetnya, ia terpaksa mundur Dengan susah payah ia baru berhasil mengelakkan serangan Kun Liong Ong yang hebat itu Kemudian mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, untuk melakukan serangan pembalasan Serangan pembalasan itu telah berhasil menahan serangan Kun Liong Ong, bahkan sudah berhasil mendesak mundur lawannya Tau Tian Gou waktu itu sudah berada di pinggir barisan batu, sudah siap siaga untuk memberi pertolongan apabila Siang Kuan Kie terancam bahaya Ketika menyaksikan serangan pembalasan Siang Kuan Kie itu, dia memuji hebatnya ilmu pedang pemuda itu Kun Liong Ong agaknya dapat merasakan bahwa ilmu pedangnya Siang Kuan Kie itu, dalam gerak tipunya yang aneh itu mengandung kekuatan tenaga yang sangat hebat Yang mengherankan adalah gerak tipu ilmu pedang itu rupanya ditujukan kepada ilmu kepandainya sendiri, hingga dalam hati rasa terheran-heran Tetapi sebagai seorang yang kejam dan banyak akalnya, setelah merasakan gerak tipu Siang Kuan Kie Yauk aneh itu Ia tidak berani mendesak, kedua tangannya sengaja dilambatkan, untuk memancing Siang Kuan Kie melakukan serangan, dengan demikian hingga ia dapat memperhatikan gerakan Siang Kuan Kie Dua orang itu bertempur 10 jurus lebih, Kun Liong Ong mulai dapat memahami gerak tipu Siang Kuan Kie, benar saja merupakan gerak tipu yang ditujukan untuk mematahkan kepandainya Kun Liong Ong dengan kecerdasannya yang luar biasa, sehingga dapat mempelajari rupa-rupa ilmu silap dari berbagai golongan Kemudian dikumpulkan dan menyiptakan sendiri suatu ilmu serangan tangan dan ilmu serangan pedang Ilmu kepandainya itu, selain digunakan untuk melakukan serangan, juga dapat digunakan untuk melindungi diri Segala perubahannya yang susah diduga, tetapi Kun Liong Ong yang pernah menganggap dirinya sebagai seorang kuat tanpa tandingan Tak disangka bahwa kepandain Siang Kuan Kie itu, justru ditujukan untuk mematahkan kepandainya Siang Kuan Kie yang berulang berhasil menahan serangan Kun Liong Ong, keberaniannya semakin bertambah Gerak tipu yang aneh dengan beruntun dikeluarkan, sehingga Kun Liong Ong terpaksa makin mundur Kun Liong Ong diam berpikir, gerak tipu ilmu pedang bocah ini sangat aneh, agaknya memang sengaja diciptakan Untuk menandingi dirinya hari ini apabila aku tidak dapat menyingkirkan dirinya, dikemudian hari pasti menjadi musuhku yang paling berbahaya Dengan demikian maka tekatnya hendak membunuh Siang Kuan Kie semakin keras, serangannya tiba-tiba berubah dengan menggunakan dua rupa kekuatan yang sangat berlainan, untuk menyerang musuhnya Siang Kuan Kie yang menyaksikan Kun Liong Ong dapat menggunakan dua rupa kepandain yang sangat berlainan, dia merasa kagum, ia segera merubah ilmu pedangnya, kini ia menggunakan ilmu pedang taihek hui kiam Ilmu pedang yang sangat tampuh dan sangat aneh gerakannya itu, karena perubahan gerak tipunya yang luar biasa dan aneh, kadang memusinkan lawannya Tetapi Siang Kuan Kie yang baru pertama menggunakan, harus menghadapi musuh kuat, sudah tentu belum dapat memperkembangkan seluruh gerak tipunya dengan baik Dengan cepat kedua orang itu sudah bertempur 40 jurus lagi Kun Liong Ong sangat gelisah, ia diam telah berpikir, apabila hari itu tidak dapat menangkan bocah ini, maka nama baiknya yang selama itu sangat ditakuti oleh lawannya, mungkin akan ludes di tangan musuhnya yang masih muda belia itu Oleh karena itu, gerak tipu serangannya berulang kali berubah dalam waktu sangat singkat, ia telah merubah gerak tipu serangannya sampai 12 macam yang satu sama lain jauh berlainan Sebaliknya dengan Siang Kuan Kie, ia dengan tekun menggunakan ilmu pedangnya, betapapun hebatnya serangan Kun Liong Ong, selalu tidak berhasil menembus gerakan pedang Siang Kuan Kie yang sangat rapat Setelah pertempuran berlangsung 15 jurus lagi, Kun Liong Ong mulai berkobar hawa amarahnya, dengan tiba ia mundur 3 langkah, kemudian melancarkan 2 kali serangan Siang Kuan Kie tahu bahwa kekuatan tenaga Kun Liong Ong hebat sekali, tidak dapat dilawan dengan kekerasan, tetapi karena serangan itu sudah mengancam dirinya, jikalau ia tidak menyambut dengan kekerasan, terpaksa melompat mundur ke dalam barisan Karena ia merasa ragu, serangan hebat musuhnya telah mengancam lebih dekat Keadaan telah memaksa, Siang Kuan Kie sudah tidak mendapat kesempatan mundur lagi, terpaksa ia menangkis dengan tangan kiri, dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam sepenuhnya Dua macam kekuatan tenaga dalam yang tidak nampak saling beradu, Siang Kuan Kie tiba merasakan tergoncang hatinya, tanpa dirasa sudah mundur 3 langkah Kekuatan tenaga hebat yang mendorong mundur Siang Kuan Kie, telah menimbulkan perasaan penasaran anak muda itu, dia memusatkan kekuatan tenaganya, melancarkan satu serangan Kun Liongong tersenyum, tangannya bergerak menyambut serangan Siang Kuan Kie Ketika kedua kekuatan saling beradu, Siar Kuan Kie tidak dapat menguasai dirinya lagi, telah mundur dua langkah, tiba terdengar suara Teng Soan Saudara, lekas mundur ke dalam barisan, jangan terjebak oleh akal busuknya hendak memancing kau Siang Kuan Kie ketika mendengar seruan Teng Soan itu, segera memutar tubuhnya, dan lari ke dalam barisan batu Bocah, jika lauka sanggup menyambut seranganku lagi, aku akan segera tarik kembali pasukanku dan memberi jalan hidup bagi kalian Berkata Kun Liongong gusar, kemudian melancarkan serangan ke dalam barisan Siang Kuan Kie yang teringat janjinya dengan Teng Soan, tidak mau menyambuti serangan Kun Liongong itu Serangan Kun Liongong yang hebat itu, telah menimbulkan hembusan angin hebat, sehingga kabut asap putih yang meliputi barisan tertiup sebagian Manusia buas itu agaknya sudah mendapat firasat bahwa pemuda gagah itu akan merupakan musuhnya terkuat di kemudian hari Apabila tidak lekas disingkirkan, pasti akan meninggalkan satu bencana di kemudian hari Maka ia telah berkeputusan hendak membinasakan Siang Kuan Kie dengan membarengi serangannya tadi Orangnya sudah menyerbu ke dalam barisan lagi Siang Kuan Kie ketika melompat masuk ke dalam barisan segera dikejar oleh Kun Liongong Teng Soan tiba membentak dengan nada suara dingin, coba kau sambut kipasku ini Kipasnya segera bergerak, menotok ke arah Kun Liongong Kun Liongong yang terkenal buas dan kekuatannya, selamanya tidak pandang macu kepada siapapun juga Hanya terhadap Teng Soan ia merasa takut sekali, ketika mendengar suara bentakan Teng Soan Segera melompat keluar lagi dari dalam barisan Asap putih yang meliputi tempat barisan batu itu, seperti kabut di pagi hari, tebal dan tidak membuyar Setelah tertembus oleh serangan tangan Kun Liongong hanya sekejap saja nampak buyar, tetapi dengan cepat sudah pulih kembali Dari jauh terdengar suara Kun Liongong yang telah murka Titik dua lekas bakar Sebentar kemudian, dari berbagai penjuru nampak berkobarnya api, hawa panas menyerbu ke dalam barisan batu Tau Tian Gou dan orang bekas anak buah Kun Liongong, dengan berlindung di bawah asap tebal, lari ke pinggir barisan untuk menahan meluasnya api Dengan tiba sinar api sudah menyerbu ke dalam barisan Ketika itu, obor api yang banyak sekali jumlahnya sudah mulai menyerbu ke dalam barisan Obor api itu dilemparkan dari berbagai penjuru ke dalam barisan batu, sehingga merepotkan siangkoan kie Ada beberapa puluh batang obor api, telah terjatuh ke dalam barisan, sehingga menimbulkan kebakaran Obor itu ternyata terbuat dari kayu dan rumput kering yang direndam dalam minyak sehingga mudah terbakar Kalau sudah berubah, tidak gampang padam Dalam barisan batu yang diliputi oleh asap tebal itu, kini nampak api berkobar Tau Tian Gou menggerakan pecutnya, dua batang obor tergulung oleh pecut dan dilempar keluar Tetapi karena jumlah obor terlalu banyak, hingga ia merasa kewalahan Di dalam kabut asap itu, tiba tampak sinar berkilauan Setelah itu lalu disusul oleh hujan anak panah yang ditujukan ke dalam barisan batu itu Tau Tian Gou dengan menggunakan pecutnya menghalau serangan anak panah itu Sedangkan siangkoan kia dengan cepat mundur dua langkah, melindungi tengsoan, pedang yang diputar sedemikian rupa Sehingga anak panah itu tidak berdaya menembusi sinar pedang Sebentar kemudian, beberapa puluh batang obor dilemparkan lagi ke dalam barisan batu Dalam keadaan demikian, tiba terdengar suara tertawa Kun Liong Ong Yang kemudian disusul oleh katanya Tengsoan, ini adalah kesempatan yang terakhir Jikalau kau masih tetap membandel, asal aku mengeluarkan perintah Dalam waktu sekejap mati saja, kau segera terbakar hidup bersama orangmu yang ada di dalam barisan batu Siangkoan kia mengawasi keadaan di sekitar sejenak Ia tahu bahwa apa yang diucapkan dari manusia buas itu memang benar Maka ia segera berkata Tau aku, ucapan Kun Liong Ong benar Apabila kita tetap bertahan di dalam barisan batu ini sudah tentu akan terbakar hidup Sebaliknya kita menerjang keluar, mengadu jiwa dengan mereka Mungkin dapat membuka jalan keluar Di wajah Tengsoan yang selama tenang, juga menunjukkan tanda agak cemas Memang benar, Kun Liong Ong mungkin dapat membakar dirinya hidup Jelaslah sudah bahwa perkembangan selanjutnya sesungguhnya di luar dugaannya Kita berada di dalam barisan batu ini Memang ada kemungkinan akan terbakar hidup Tetapi apabila kita melangkah keluar setapak saja Kematian kita barangkali lebih menyedihkan Berkata Tengsoan sambil menghela nafas Di wajahnya yang murung, tiba terlintas satu senyuman getir Kemudian ia berkata pula Akan tetapi, apa itu juga mungkin akan mendatangkan bala bantuan dari golongan pengemis Sementara itu terdengar pula suara Kun Liong Ong Sekarang aku akan menambuh tambur sebagai tanda Jikalau tambur sudah berbunyi tiga kali kau masih belum keluar untuk menyerah Aku akan segera membakar barisan batumu itu Benar saja ketika itu terdengar bunyi suara tambur Siang Kuan Kie, Tong Tian Gou dan delapan orang bekas anak buah Kun Liong Ong Semua berada dalam ketegangan Sebab sebagian besar tempat itu sudah terbakar oleh api obor Asal Kun Liong Ong melempar api lagi Semua orang yang ada di dalam barisan Mau tidak mau hampir tidak bisa keluar dari dalam barisan itu Sementara itu terdengar pula bunyi tambur Siang Kuan Kie berkata sambil mengacungkan pedangnya Barisan batu ini tidak seberapa luas Apabila dibiarkan orang Kun Liong Ong melemparkan api dalam waktu sangat singkat Tempat ini pasti akan menjadi lautan api Tetapi apabila kita masing berpijak di suatu tempat menahan api yang dilemparkan masuk itu Meskipun belum tentu dapat menahan semuanya Tetapi setidaknya dapat menghambat waktu berkobarnya api Sebelum ada orang yang menjawab Suara tambur yang ketiga kalinya telah terdengar Baru saja suara tambur itu sirap Di luar barisan terdengar suara orang berteriak Api obor berhamburan dilemparkan ke dalam barisan Siang Kuan Kie memutar pedangnya Menghalau obor yang berterbangan di dalam barisan Dalam keadaan sibuk itu ia minta kepada Teng Soan Supaya sembunyi di bawah tumpukan batu Teng Soan berkata sambil tersenyum Saudara, legakanlah hatimu Toa komu sudah tentu dapat melindungi diri sendiri Pada saat itu, dalam barisan batu itu sudah penuh dengan api obor Sebagian besar sudah terbakar Dengan berkobarnya api itu, hingga asap tebal itu tidak dapat menutupi Siang Kuan Kie dan lainnya Benda dalam barisan mulai tertampak nyata Dalam keadaan demikian, serangan anak panah Laksana hujan yang ditujukan ke dalam barisan Di bawah hujan anak panah, dua orang bekas anak buah kun liong ongeroboh binasa dan kemudian badannya terbakar Karena obor yang dilemparkan ke dalam barisan batu kian lama semakin banyak, sehingga api berkobar semakin besar, seluruh barisan sudah terkurung oleh api Siang Kuan Kie sudah memutar pedangnya untuk menyampok api dan anak panah yang luncur berhamburan Meskipun ia gagal tetapi dengan sendiri bagaimana dapat menahan menjalarnya api yang demikian pesat Kembali terdengar suara jeritan orang, bekas anak buah kun liong ong, kembali terbinasa dua orang Dengan demikian, hingga sisa tinggal empat orang yang masih hidup, dibantu dengan Tau Tian Gou, dengan payah sekali berusaha membasmi api itu Di luar barisan terdengar pula suaranya kun liong ong, teng sute, ini adalah kesempatan yang terakhir bagimu Jikalau kau menerima baik permintaanku, untuk bekerja sama membangun rimba persilatan, sudah tentu mudah sekali Begitupun untuk menggulingkan pemerintah juga tidak sulit, tetapi bila kau tidak mau dengar nasihatku terakhir ini, kau akan terkubur dalam lautan api Siang Kuan Kie yang menyaksikan api itu sudah menjalar sangat luas, sehingga sudah tidak ada tempat untuk berpijak Apabila keadaan demikian itu berlangsung terus, akibitnya sudah tentu seperti apa yang dikatakan oleh kun liong ong akan terbakar hidup di dalam barisan Maka ia lalu berkata, teng to aku, tau to aku, barisan batu ini sudah menjadi lautan api, kita tidak dapat pertahankan lagi Bagaimana kalau kita menerjang keluar saja? Pada saat itu, hanya tempat di mana Teng Soan berdiam, yang hanya seluas kira-kira setengah meter persegi, masih belum terbakar Ini disebabkan karena lindungan Siang Kuan Kie, sehingga semua api yang jatuh di tempat itu dapat dipadamkan oleh pemuda itu Kedua karena Tau Tian Go dan lain-lainnya, semua memusatkan perhatiannya kepada keselamatan Teng Soan, sehingga mereka menyapu bersih semua api yang dekat di tempat itu tanpa menghiraukan jiwanya sendiri Pada saat itu, Teng Soan telah mengeluarkan obat untuk menyadarkan Kim Go An Pa Orang gagah luar biasa ini, ketika membuka matanya, seketika menjadi bingung Teng Soan berkata dengan suara perlahan, Kim liong ong hendak membakar kita hidup, sekarang kita sudah terkurung oleh api karena aku tidak tega melihat kau mengalami nasib seperti kita Tanda petik, Kim Go An Pa menyambar senjata ruyungnya yang berada di sampingnya, ia merasakan panas sekali, hingga hampir terlepas lagi dari tangannya Pada saat itu, dua batang anak panah menyambar dan mengenakan kopiah di atas kepalanya Teng Soan berkata pula, kau lekas berlalu dari sini, kalau kau berlaku ayalan nanti akan terlambat Kim Go An Pa menyaksikan di sekitarnya sudah terkurung oleh api, orang-orang yang berada di dalam barisan api, semua repot berusaha memadamkan api, ia tidak mau tinggal diam, ruyungnya digunakan untuk membantu mereka memadamkan api Kim Go An Pa seorang jujur, waktu Teng Soan menyadarkan dia dan memberikan obat pemuna racun, pikiran Ria jernih kembali, sebagai seorang gagah yang berhati jujur, ia merasa berutang budi kepada Teng Soan Maka sekalipun Teng Soan menyuruh dia melarikan diri menyingkirkan diri dari bahaya, tetapi sebaliknya ia malah membantu Tuao Tian Gow dan lain-lainnya memadamkan api Tiba-tiba anak panah menyambar ke arahnya, Siang Kuan Kie yang menyaksikan itu lalu buru berseru, awas anak panah Kim Go An Pa yang bertubuh tinggi besar, ketika mendengar seruan Siang Kuan Kie, sudah tidak keburu menyingkir, hingga empat batang anak panah mengenakan dirinya Tetapi ia rupa-rupanya berkulit badak, apalagi empat batang anak panah itu tidak mengenakan tempat berbahaya Sebagai seorang yang berangasan, empat batang anak panah itu tambah menimbulkan kemurkaannya, maka bagaikan seorang kalap, ia menerjang keluar sambil memutar senjatanya Siang Kuan Kie terbangun lagi semangatnya, setelah minta Tau Tian Gow melindungi Teng Soan ia melompat keluar sambil memutar pedangnya, mengikuti jejak Kim Go An Pa Pada saat itu, serombongan pengawal baju hitam, justru menyerbu ke dalam barisan Tidak ampun lagi, Kim Go An Pa lalu menyapu dengan ruyungnya Ia mempunyai tenaga sangat kuat, apalagi pengawal baju hitam itu semua tahu bahwa Kim Go An Pa adalah orang sendiri, hingga meteka tidak menduga akan diserang Maka ruyungnya itu sudah minta banyak korban dari pengawal baju hitam Kim Go An Pa yang sudah seperti banteng ketaton ia mengamuk demikian rupa, hingga tidak sedikit orang yang binasa di bawah ruyungnya Tiba terdengar suara orang membentak dengan nada sangat dingin, kalian mundur Seorang tua kurus kering berpakaian hitam, telah muncul dari antara orang banyak itu kemudian berkata dengan suara bengis Kim Go An Pa, apakah sudah gila? Lekas letakkan senjatamu untuk menerima hukuman Orang tua itu meskipun kurus kering, tetapi suaranya bagaikan geledek Kim Go An Pa tercengang, orang tua itu tiba-tiba melancarkan serangannya Xiang Kuan Kie yang menyaksikan perbuatan itu, segera membentak dengan suara gusar Bangsat tua, kau sungguh tidak tahu malu Dengan cepat ia mengangkat tangannya menyambut serangan orang tua itu Kedua kekuatan mereka saling beradu, lalu menimbulkan suara menderu, hingga batu-batu pada beterbangan Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara siulan panjang Xiang Kuan Kie semangatnya terbangun seketika Ia lalu berseru kepada Tau Tian Gou, Tau To'ako, bala bantuan kita telah tiba, harap dijaga baik diri Teng To'ako Tanda petik Sementara itu 12 pasukan berkuda dan serombongan barisan pengawal baju hitam, telah menyerbu barisan batu dari beberapa jurusan Kini keadaan telah mendesak hingga Tau Tian Gou melepaskan usahanya memadamkan api, lalu balik menghadapi musuh Xiang Kuan Kie yang mengingat keselamatan Teng So'an, melompat balik lagi ke dalam barisan, pedangnya bergerak tiga kali, dua orang berbaju hitam telah roboh binasa Jumlah anak buah Kun Liongong terlalu banyak, Xiang Kuan Kie meskipun gagah, juga tidak berhasil membinasakan semua musuhnya, maka akhirnya ia terkurung rapat Pada saat itu Tau Tian Gou bersama empat orang bekas anak buah Kun Liongong berusaha keras melindungi Teng So'an Apa mau dua dari empat orang itu terluka parah dan roboh, hingga orang-orang yang melindungi Teng So'an Kekuatannya banyak berkurang begitu pun api yang membakar tempat itu juga mulai menjalar lagi Seorang pasukan berkuda tiba menyerbu dan menikam Teng So'an dengan tombak panjangnya Bab 83 Tau Tian Gou dengan tenaga sepenuhnya menahan serangan tombak pasukan berkuda itu Karena ia harus menghadapi banyak musuh, meskipun ia berhasil menggagalkan serangan pasukan berkuda tadi, tetapi lengan tangan kirinya sendiri terkena bacokan golok musuhnya Sebagai seorang Keng O'ulung, sekalipun dalam keadaan demikian berbahaya, sedikit pun tidak panik, dengan menahan rasa sakitnya, kakinya bergerak menendang orang yang menyerang dirinya, tidak ampun lagi orang itu terjatuh di dalam api Tiba terdengar suara Teng So'an, Saudara Tau, Hiante, kalian boleh menerjang keluar jangan hiraukan aku lagi Dengan cepat ia pentang kipasnya, dua orang berbaju hitam yang berada dekat dengannya telah roboh binasa tanpa mengeluarkan suara Siang Kuan Kie mengamuk benar, setiap kali pedangnya bergerak, selalu meminta korban Tetapi anak buah Keng O'ulung itu semua agaknya tidak takut mati, setiap kali roboh seorang, dua orang segera maju lagi, dengan demikian hingga Siang Kuan Kie repot sekali menghadapi musuh-musuhnya itu Keadaan Teng So'an semakin berbahaya, Tau Tian Gow yang bertempur dalam keadaan luka hampir tidak sanggup lagi menghadapi musuhnya, sisa dua orang Lekas anak buah, Kun Leong Ong, satu di antaranya binasa, musuh sisanya yang terakhir juga sudah roboh dalam keadaan terluka parah Teng So'an menghela nafas, dari dalam sakunya ia mengambil sebutir pel, lambat dimasukkan ke dalam mulutnya Setelah itu ia mengangkat kipasnya ditujukan kepada dua pasukan berkuda yang hendak menyerang dirinya, dua buah jarum beracun yang sangat halus melesat keluar dari kipasnya, dan dua pasukan berkuda itu telah roboh binasa tanpa mengeluarkan suara Dengan tenang Teng So'an membersihkan pakaiannya, kemudian duduk lagi di tanah, asal ia menggigit pel yang berada dalam mulutnya, seketika itu juga jiwanya akan melayang Ia telah mengambil keputusan untuk menghabiskan jiwanya sendiri, karena ia tidak mau tertangkap hidup oleh Kun Leong Ong Teng So'an yang selalu berhati dan tak pernah gagal dengan rencananya, agaknya telah mengetahui bahwa rencananya ini akan gagal Andai kata ia mau dengar nasihat Siang Ko'an Kie, meninggalkan tempat itu di waktu gelap, mungkin dapat menemukan jalan hidup Tetapi ia terlalu percaya kepada kepintarannya sendiri, dan kini terpaksa akan mengakhiri jiwanya sendiri dengan menelan pel beracun Dalam saat yang sangat kritis itu, mendadak ia menyaksikan bahwa pasukan pengawal baju hitam yang mengurung Siang Ko'an Kie dan Tau Tian Gou, telah mundur dalam keadaan kalut Di bawah sinar api, ia melihat Tau Yang Tong menyerbu pasukan orang berbaju hitam dengan badan mandi darah Di belakangnya diikuti oleh Ko'an Sam Seng dan Hui Kong Leang Dua orang gagah itu badannya juga penuh darah, di sini dapat diduga betapa hebat mereka telah bertempur melawan musuh-musuhnya Au Yang Tong telah berada di dalam barisan segera menegur Siang Seng, apakah kau baik saja? Pangcu, hambamu baik, berkata Teng So'an sambil berdiri memberi hormat Au Yang Tong berdiri sempoyongan, ia berkata sambil menengadah Terima kasih banyak kepada Tuhan Yang Mahasa telah melindungi Sian Seng Tanda petik Tiba-tiba ia menyemburkan darah segar dari mulutnya Ko'an Sam Seng dengan cepat bertindak memberi pertolongan Seraya berkata Pangcu, Pangcu Au Yang Tong perlahan mendorong Ko'an Sam Seng Seraya berkata Jangan hiraukan aku, aku tidak apa, aku dapat melihat lagi Teng Sian Seng, hatiku merasa sangat gembira Tanda petik Ia segera menggenggam tangan Teng So'an Teng So'an meskipun tenang saja tetapi dalam keadaan demikian, ia juga mengalirkan air mata Katanya, Pangcu, jagalah kesembuhan dirimu, lekas mengatur pernafasanmu Aku tidak apa, hanya sedikit luka yang tidak berarti, karena kekhawatiran yang mencekam hatiku, barulah aku tadi menyemburkan darah Pada saat itu 48 pasukan berani mati yang mengikuti Au Yang Tong masih bertempur sengit dengan pasukan berkuda dan pengawal baju hitam Kun Liongong Tetapi keadaan perlahan mulai baik lagi, 48 pasukan berani mati Sesuai dengan nama pasukan itu, setiap orang bertempur dengan keberanian luar biasa, hingga berhasil membinasakan dan mengusir keluar musuhnya yang sudah masuk ke dalam barisan batu Hui Kong Leang yang sifatnya sombong dan tinggi hati, saat itu agaknya juga mengagumi Teng So'an Ia berkata sambil memberi hormat Sejak Sian Seng pergi Pangcu tidak enak makan tidak enak tidur, sehingga saat ini, ia belum pernah dapat tidur dengan enak Kecintaan Pangcu, hambamu Teng So'an sekalipun hancur lebur badannya juga belum cukup untuk membalas budi itu, berkata Teng So'an Sian Seng terlalu merendah, golongan pengemis jikalau tidak mengandalkan kepintaran Sian Seng, bagaimana mendapat kedudukan seperti sekarang ini Jikalau mau dikata bahwa aku Aoyang Tong pilih kasih terhadap Sian Seng, itu berkat jasa Sian Seng yang diberikan kepada semua orang dari golongan pengemis Saudara Teng tidak mendapat halangan apa, Pangcu seharusnya juga sudah merasa lega, lekas mengatur pernapasan Pangcu Kita masih perlu menerobos kepungan rapat Kun Liong Ong, berkata Ko'an Seng Seng Aoyang Tong menganggukan kepala, lalu memejamkan kedua matanya, mengatur pernapasan Tau Tian Gou tiba sempoyongan dan jatuh duduk di tanah Pada saat itu pasukan berkuda dan pengawal berbaju hitam yang mengepung Sian Kuan Kie sudah dilayani oleh 48 pasukan berani mati Sian Kuan Kie ketika menyaksikan kecintaan Aoyang Tong yang sedemikian besar terhadap Teng So'an Hatinya merasa terharu, ia berdiri terpaku, sehingga melupakan Tau Tian Gou yang terluka parah Ketika Tau Tian Gou jatuh, ia baru sadar, dengan cepat menghampiri dan memimbingnya sambil berseru Tau to aku Tanda petik Teng So'an menghela nafas dan berkata, jangan ganggu, dia terluka parah Benar saja, Sian Kuan Kie tidak berani bertindak lebih jauh, ia melepaskan Tau Tian Gou lagi Teng So'an membuang obat beracun yang berada dalam mulutnya, kemudian lambat menghampiri Tau Tian Gou, untuk memeriksa keadaan lukanya Luka bacokan golok di pundak belakang Tau Tian Gou, hampir mematahkan tulang rusuknya, sekujur badannya sudah penuh darah, kecuali luka bekas bacokan golok itu yang paling berat masih terdapat beberapa luka ringan di badannya Pada saat itu api yang berkobar di dalam barisan batu, meskipun belum padam seluruhnya tetapi banyak yang sudah disinkirkan oleh orang golongan pengemis, api itu masih menyala di tempat sejauh dua tombak Sian Kuan Kie bertanya dengan suara perlahan, Tau Ako, apakah lukanya parah? Parah, tetapi tidak membahayakan jiwanya, menjawab Teng So'an Apakah lengan tangannya bisa bercacat? Sekarang masih belum dapat dipastikan, tetapi kau jangan khawatir, Tau Ako Mu akan berusaha sedapat mungkin untuk menyembuhkan lukanya Pada saat itu, Aoyang Tong sudah pulih kembali tenaganya, ia berkata kepada Teng So'an dengan suara perlahan Sian Seng, Kun Leong Ong mementuk seluas sepuluh pal, daerah sepuluh pal ini, semua ada orangnya yang akan mencegat kita Pertempuran untuk menerjang keluar kepungan itu, barangkali akan merupakan suatu pertempuran yang terhebat Teng So'an pejamkan Matu untuk berpikir, setelah sekian lama beripikir, baru berkata dengan lambat-lambat, perhatian Pangcu, hambamu sangat berterima kasih Tetapi keadaan dewasa ini, sesungguhnya tidak menguntungkan bagi kita, apabila kita memaksakan diri untuk menerjang keluar Bagaimana pikiran Sian Seng? Menurut pikiran hamba, lebih baik kita melakukan penyerangan anak buah Kun Leong Ong yang ada di sini untuk mengacaukan lebih dulu pikiran Kun Leong Ong Perhitungan Sian Seng tentunya tidak salah lagi, baiklah kita menurut pikiran Sian Seng Teng So'an berkata kepada Sian Ko'an Kie sambil menepuk bundaknya, saudaraku Ada apa bertanya Sian Ko'an Kie? Apakah kau masih mempunyai cukup tenaga untuk bertempur lagi? Kekuatan tenagaku kini sudah pulih kembali Itu bagus, nanti setelah terang tanah, aku ingin supaya orang gagah dalam golongan pengemis dapat menyaksikan kegagahan saudara Apa yang To'ako perintahkan, adikmu pasti akan melakukan sebaik-baiknya Pertempuran di luar barisan sudah hampir selesai 48 pasukan berani mati yang terlatih baik, paling cocok untuk melakukan pertempuran jarak dekat Dan pertempuran total, jumlah pasukan berkuda dan pengawal baju hitam Sebetulnya lebih banyak daripada pasukan berani mati Tetapi dalam pertempuran hebat itu, sebahagian besar sudah terbinasa di tangan pasukan berani mati Setelah pertempuran sengit itu berhenti, suasana tenang kembali Di sana sini banjir darah dan sisa-sisa bangkei manusia yang binasa Cuaca perlahan mulai terang, hari hampir terang 48 pasukan berani mati, sehabis melakukan pertempuran hebat Semua nampak letih, tetapi mereka masih tetap menjaga 4 penjuru dan beristirahat secara bergilir Dalam pertempuran sengit itu, agaknya menimbulkan kerugian besar sekali bagi Kun Liong Ong Sehingga matahari sudah naik tinggi, tidak tampak lagi gerakan Kun Liong Ong Orang-orang golongan pengemis, setelah mendapat waktu beristirahat Semangatnya sebahagian besar sudah pulih kembali Awoyang Tong yang menyaksikan keadaan sunyi ini tidak melihat lagi orang Kun Liong Ong di daerah sekitar itu Rupanya mereka telah mundur secara diam-diam Ia melihat Teng Soan pada saat itu sedang tidur nyenyak Di bawah sinar matahari, nampak tegas wajah Teng Soan yang pucat pasi, sedikit pun tidak ada darahnya Orang cerdik pandai yang berbadan lemah itu, dengan mengandalkan kecerdasan dan kepintarannya Telah menerjun kau diri di dalam kalangan Kang Ong Sekalipun mengalami banyak bahaya, tetapi selalu terhindar dari bahaya itu Hanya kesehatan badannya yang makin lama makin lemah Memberikan perasaan pilu bagi setiap orang yang mengetahuinya Ko An Sam Seng setelah menyaksikan keadaan di sekitarnya sejenak Lalu berkata kepada Pang Cu-nya Pang Cu jika dilihat keadaan di sekitar ini Kun Liong Ong agaknya sudah menarik mundur pasukannya Tanda petik Awoyang Tong mengulapkan tangannya Mencegah Ko An Sam Seng melanjutkan kata Nja Lalu berkata dengan suara perlahan Jangan berisik, biarlah Teng Sian Seng dapat tidur dengan nyenyak Perlahan ia membuka baju panjang Nja yang penuh tanda darah Dikerundungkan di badan Teng So An Perhatian dan kecintaan Nja terhadap Teng So An sangat mengharukan orang golongan pengemis Hui Kong Lang yang terkenal tinggi hati Juga dipengaruhi perasaannya oleh perhatian Pang Cu-nya demikian besar itu Ia berkata sambil menghela nafas perlahan Pang Cu dengan Teng Sian Seng dapat dikata satu pasangan yang setimpal Jika tidak ada jiwa besar Pang Cu Rasanya tidak dapat memanfaatkan kepintaran Teng Sian Seng yang luar biasa Golongan pengemis mendapat kedudukan seperti hari ini Sesungguhnya adalah jasa Teng Sian Ong Apabila bukan saja mempunyai kecerdikan otak dan kepintaran luar biasa Tetapi juga berhati jujur Tidak peduli siapapun orangnya Asal sudah bergaul dengannya cukup lama Pasti akan timbul rasa simpatik dan hormatnya Berkata Aoyang Tong sambil bersenyum Jiwa besar Pang Cu lebih mengagumkan kita semua orang rimba persilatan Berkata Hui Koan Luang Aoyang Tong hanya tersenyum tidak menjawab Seng waktu perlahan telah berlalu Teng Soan, yang agaknya sudah terlalu letih tidur demikian nyonyak Ketika ia tersadar, metu hari sudah naik tinggi Selama itu, Seng Kuan Kiai sudah membalut luka-lukanya Tau Tian Gou Dan membiarkannya benstirahat mengatur pernafasannya Semua orang gagah yang ada di situ terus duduk menantikan tersadarnya Teng Soan Aoyang Tong berjalan mundar-mandir Tadkala menampak Teng Soan telah mendusin Segera menanya dengan suara perlahan Apakah Sian Seng sudah cukup beristirahat? Teng Soan perlahan menyingkirkan baju panjang Aoyang Tong yang menutupi tubuhnya Kemudian berkata, kecintaan Pang Cu Sampai mati Teng Soan susah membalas Semua orang golongan pengemis Tiada yang tidak mencintaimu dan menjunjung kau Berkata Aoyang Tong sambil tertawa Teng Soan menghela nafas perlahan Ia banglit dan berkata memberi hormat Saudara-saudara tentunya sudah lama menunggu aku Hal ini aku merasa tidak enak Di sini lebih dulu aku minta maaf sebesar-besarnya Semua orang membalas hormat sambil mengucapkan terima kasih Aoyang Tong berkata sambil tertawa Sian Seng tidak perlu merendah diri Urusan sekecil ini tidak berarti apa-apa Ko An Seng Seng lalu berkata Saudara Teng, selama 2-3 jam yang telah lalu Tidak tampak gerakan apalagi dari Kun Liong Ong Apakah ia sudah menarik mundur pasukannya? Teng Soan mendongak sambil berpikir Kemudian menjawab Ditilik dari keadaan pada saat ini Kun Liong Ong tidak nanti menarik mundur pasukannya Kecuali ada timbul kejadian di luar dugaan kita Orang pintar itu untuk sementara agaknya Belum juga dapat memikirkan apa sebabnya Keadaan mendadak menjadi sunyi Aoyang Tong tahu kebiasaan penasehatnya itu Setiap kali menjumpai persoalan yang sangat sulit Selalu putar otak dan memusatkan pikiran Sebelum menemukan jawabannya Ia tidak akan berhenti berpikir Maka ia tidak berani mengganggu Sebentar kemudian Wajah Teng Soan terlintas suatu perasaan Seperti orang bingung Ia bertanya kepada dirinya sendiri Mungkinkah dia? Aoyang Tong terus memperhatikan Setiap gerak-gerik Teng Soan Pergaulannya selama 10 tahun Membuatnya kenal baik semua kebiasaan Dan perangai penasehatnya itu Setiap kali memutar otak Untuk memecahkan persoalan yang sangat rumit Jarang sekali menemukan kegagalan Dan setiap kali menemukan pemecahannya Di bibirnya pasti tersungging suatu senyuman Senyuman itu juga memberikan suatu keyakinan bagi Aoyang Tong Maka segala putusan Teng Soan Aoyang Tong belum pernah menolaknya Ada kalanya Jikalau kedua orang itu berlainan pendapat Aoyang Tong selalu di pihaknya mengalah Dan menurut pikiran Teng Soan Kebiasaan itu telah menimbulkan kepercayaan yang kuat Bagi Aoyang Tong kepada Teng Soan Kepercayaan itu perlahan telah berubah menjadi suatu sandaran Aoyang Tong yang mempunyai kecerdasan dan gagah luar biasa Telah berjumpa dengan Teng Soan yang mempunyai kepintaran dan kecerdasan otak luar basa Sehingga kecerdasana sendiri tanpa disadari telah tertutup oleh kecerdasan Teng Soan Tetapi kepandainya sebagai suatu pimpinan Bukan saja tidak mempunyai perasaan dengki sedikit pun terhadap penasehatnya itu Bahkan sebaliknya Ia sendiri suka mengalah dan mengandalkan kepandain penasehatnya Pergaulan selama 10 tahunan Hubungan mereka melebih saudara sendiri Jikalau tidak mendapat pasangan seorang seperti Aoyang Tong yang berjiwa besar Kepintaran Teng Soan mungkin hilang lenyap terbawa mati Dan jika tidak ada Teng Soan yang mempunyai kepintaran luar Biasa yang memupuk golongan pengemis Maka golongan pengemis juga tidak akan menjadi sesuatu kekuatan besar Rimba Persilatan Kedua manusia luar biasa itu Mereka dapat saling menghormat dan saling mencinta Itulah yang menjadikan Aoyang Tong dan golongan pengemisnya mendapat kedudukan seperti sekarang ini Orang-orang Rimba Persilatan setiap kali membicarakan kedua orang itu Tidak ada satupun yang tidak memuji mereka Hanya dalam waktu 10 tahun Bukan saja menempatkan golongan pengemis ke suatu kedudukan yang sangat tinggi di dalam Rimba Persilatan Bahkan menjadi lawan satu-satunya Kun Liong Ong yang tertangguh Orang-orang kuat dalam Rimba Persilatan Kecuali yang sudah ditarik oleh Kun Liong Ong Yang lainnya hampir semuanya masuk golongan pengemis Dalam ingatan Aoyang Tong Setiap kali sehabis memikirkan persolaan rumit Teng Soan pasti menunjukkan senyumnya Dan senyum itu merupakan satu tanda kemenangannya Tapi ia belum pernah menyaksikan Teng Soan setelah berpikir lama Wajahnya masih menunjukkan kebingungan Jelaslah sudah bahwa dalam persoalan Kun Liong Ong itu Ia belum dapat menemukan pemecahannya Maka ia segera bertanya dengan perasaan heran Sian Seng, siapakah yang Sian Seng maksudkan dengan dia itu? Sumoiku, menjawab Teng Soan sambil menghela nafas perlahan Sumoisi An Seng, di mana sekarang dia berada? Sudah meninggal, ia meninggal di tangan Kun Liong Ong Meskipun ia bukan seorang yang banyak akalnya Tetapi di bawah didikan Su Hau Juga merupakan seorang wanita yang tidak dapat dibandingkan dengan wanita biasa Tanda petik Sejak dahulu kala, banyak manusia-manusia jahat dalam merimba persilatan Tetapi belum pernah ada orang demikian kejam dan jahat Seperti Kun Liong Ong Bukan saja sudah membinasakan suhunya sendiri Sampai pun terhadap perempuan yang lemah Juga tidak segantun tangan Sumoiku itu telah timbul salah paham terhadapku Sehingga membenci diriku selama beberapa puluh tahun Tetapi setelah ia mengetahui keadaan yang sebenarnya Ajalnya sudah hampir tiba Karena Kun Liong Ong sudah memasukkan jarum beracun dalam tubuhnya Sehingga ia sudah tidak mungkin tertolong lagi Dalam keadaan demikian Kun Liong Ong sengaja memberikan kesempatan baginya untuk menjumpai aku Tanda petik Berkata sampai di situ Di wajahnya pucat pasti beberapa kali berkerenyit Kemudian tertawa terbahak-bahak Sejak Aoyang Tong kenal Teng Soan Belum pernah menyaksikan ia berlaku demikian Maka seketika itu ia mengerutkan keningnya Beberapa kali bibirnya bergerak Tetapi tidak sepatah pun perkataan yang keluar dari mulutnya Semua mata orang yang ada di situ Ditujukan kepada Teng Soan Mereka terheran-heran menyaksikan kelakuan sangat aneh orang pintar itu Tidak lama kemudian Teng Soan baru berhenti tertawa Kemudian berkata Apabila yang menggunakan kepintarannya Mengatur suatu siasat yang mengejutkan Hal itu sudah cukup merepotkan Kun Liong Ong Tetapi hal itu seperti apa yang aku duga atau bukan Yang sudah nyata Kun Liong Ong memang benar sudah menarik mundur pasukannya Jika ditilik sifat Kun Liong Ong Tidak nanti ia demikian mudah melepaskan kesempatan membunuh diriku Apakah tidak mungkin Kun Liong Ong mempunyai rencana lain Bertanya Koan Sam Seng Tidak mungkin Dewasa ini musuh paling dibenci dalam hatinya Justru kita golongan pengemis Pangcu dan aku sendiri Merupakan duri dalam matanya Ia harus disinkirkan baru merasa puas Tidak mungkin ia rela begitu saja melepaskan kesempatan kali ini Kecuali telah terjadi sesuatu yang mengejutkan dirinya Sehingga ia terpaksa diam-diam menarik mundur pasukannya Ditilik dari keadaan sekarang ini Ditarik mundurnya pasukan Kun Liong Ong Juga tidak perlu dilakukan lagi Berkata Teng Soan Jikalau benar Kun Liong Ong sudah tarik mundur pasukannya Kita tidak perlu berdiam di sini lagi Semua orang golongan pengemis Mengharap supaya Sian Seng bisa pulang dengan selamat Masih ada suatu urusan yang hamba belum selesaikan Urusan apa? Apakah demikian perlu harus Sian Seng? Selesaikan sendiri? Apakah Pangcu masih ingat untuk apa hamba datang kemari? Untuk mencari nona kiang Benar, apabila tidak bisa membawa pulang nona kiang Apabila batas waktu itu tiba Bagaimana harus menjawab kepada kiang suim? Aoyang Tong tercengang Habis Apakah Sian Seng sudah menemukan jejak nona kiang? Sumoiku telah memberitahukan kepadaku Dengan menggunakan suatu care yang berbelit Ia telah sembunyikan nona kiang ke suatu tempat yang sangat rahasia Bagi siapa yang tidak mengetahui care untuk menjumpai nona itu Selamanya tidak akan menemukan Dan care itu bukan cuma memerlukan kecerdasan otak dan keberanian Tetapi juga memerlukan suatu sikap yang sungguh Untuk mendapat kepercayaan orang yang kita hendak jumpai itu Dengan care bagaimana Ia mengatur rencana yang berbelit-belit itu Jikalau caranya itu sederhana Bagi kita yang mencari memang mudah Tapi care itu tidak dapat mengelabdobi Kun Liongong Tanda petik Aku benar terbatas pengetahuanku Aku hanya menganalisa satu pihak saja Tidak memperhatikan pihak yang lain Berkata Aoyang Tong sambil tertawa Kemudian berpaling dan berkata kepada Siang Koan Kie Saudara Siang Koan Kie Kali ini kau pergi melindungi Teng Sian Seng Baik menemukan nona kiang atau tidak Kau harus menasehatkan Teng Sian Seng Supaya lekas pulang untuk beristirahat Kau tahu bahwa kesehatan Teng Sian Seng Tiba ia menghela nafas dan tutup mulut Sekalipun Pang Cu tidak pesan aku Aku juga harus hati Berkata Siang Koan Kie Sinar matahari menyinari bangkai yang berserakan di tanah Juga menyinari muka 48 barisan berani mati yang sudah letih Pertempuran sudah berhenti Pasukan berani mati yang gagah berani itu Semangatnya juga sudah mulai kendor Hanya Siang Koan Kie yang masih tetap berkobar semangatnya Badan pemuda itu seolah-olah terdiri dari baja Kemauannya yang keras seolah tidak bisa roboh untuk selama-lamanya Teng Soan tiba berkata Harap Pang Cu pulang dulu Hambamu hendak pergi melakukan tugas Kemudian berkata sambil menepuk pundak Siang Koan Kie Saudaraku, mari kita pergi Setelah itu ia berjalan lebih dulu meninggalkan Ouyang Tong dan lain-lainnya Semua orang golongan pengemis Yang menyaksikan seorang sastrawan yang berbadan lemah karena urusan Golongan pengemis Harus melakukan tugas demikian berat Setiap orang merasa cemas dan khawatir Hui Kong Laang mendongakan kepala dan menarik napas panjang dan berkata Semoga badan Teng Sian Seng selalu sehat Semoga demikian Berkata Ouyang Tong sambil menganggukan kepala Siang Koan Kie mengikuti Teng Soan keluar dari daerah bekas pertempuran itu Berjalan menuju ke barat Lama mereka berjalan tanpa ada yang membuat suara Angin musim kemarau tiba menghembus menyiarkan bau buah korma yang harum Semangat Siang Koan Kie terbangun seketika Katanya, pohon kurma sudah berbuah Suatu tanda bahwa musim kemarau sudah akan berakhir Musim dingin sudah akan tiba Bibirnya tersungging senyuman getir Nada suaranya mengandung rasa kesedihan Tiba mulutnya merasa haos Ia lalu berkata pula Pohon kurma sudah berbuah Kita juga merasa haos Marilah kita makan sepuas-puasnya Dengan tindakan lebar ia berjalan menuju ke rimba pohon kurma Badannya yang kuat Semangatnya yang menyala justru merupakan suatu kontras yang nyata Dengan keadaan Teng Soan Tetapi meskipun keadaan di luar mereka jauh berlainan Tetapi dalam hati sama berkemauan keras Di dalam rimba pohon kurma itu Tampak seorang laki tukang buah berpakaian hijau Dengan tenang melakukan pekerjaannya Memotongi tangkai pohon Meskipun di luarnya ia sedang bekerja Tetapi sikapnya seolah sedang menantikan sesuatu Siang Kuan Kie memperhatikan kelakuan tukang buah itu Dalam hatinya mau menduga Biwa tukang buah itu tentunya adalah itu orang yang harus dijumpainya Tukang buah itu sekilas memandang kepadanya Siang Kuan Kie lalu menegur padanya To aku, bolahkah aku menumpang bertanya Buah di dalam rimba ini ada berapa banyak? Tukang buah itu agaknya terkejut Sehingga gunting di tangan jatuh di tanah Kemudian ia menjawab Sama, sama banyaknya dengan Rambut di atas kepalamu Perkataan terakhir itu diucapkan agak gugup Sikapnya menunjukkan perasaan tegang Siang Kuan Kie menghentikan tindakan kakinya dalam hatinya Timbul rasa curiga Ia berpaling dan berkata kepada Teng Soan, to aku Orang ini nampaknya demikian tegang Mungkinkah ada terjadi perubahan apa-apa? Kau dapat memperhatikan perubahan ini Penilaianmu terhadap sesuatu ternyata sudah banyak maju Akan tetapi Berkata Teng Soan sambil tersenyum Kemudian ia melambatkan tangan kepada tukang buah itu Sebagai syarat supaya ia menunggu sebentar Lalu berkata pula Sumoiku oleh karena hendak menghindari perhatian Metukun Liong Ong Orang yang digunakan pasti bukan orang dari golongan Keng Ong Orang ini tentunya dari rakyat biasa yang jujur dan diberinya dengan uang Hanya orang semacam inilah yang bisa memegang Rahasia dengan setia Metukun Liong Ong sekalipun banyak Juga tidak akan mencurigai terhadap orang semacam ini Benar, berkata Siang Kuan Kiai sambil menganggukan kepala Tukang buah yang terdiri dari rakyat baik ini Dalam hidupnya belum pernah mengalami kejadian besar Juga belum pernah mengalami gelombang penghidupan Dan kini dengan mendadak harus berhadapan dengan perkara Keng Ong yang sangat misterius ini Tugas berat yang dipikulnya itu Sedikit banyak menimbulkan perasaan takut dalam hatinya Mungkin juga selama memikul tugas itu Mereka tidak enak makan dan tidak enak tidur Setiap hari ia harus menunggu di tepi rimba buah kurma ini Menantikan orang yang menanyakan padanya ada berapa banyak buah kurma di dalam rimba Sehingga hari ini, tentunya ia sudah menunggu banyak hari Kita dapat bayangkan sendiri betapa gelisahnya selama beberapa hari itu Dengan sendirinya perasaannya sangat tegang Ketika dengan mendadak mendengar pertanyaanmu Dalam keadaan terkejut sudah tentu ia merasa gugup Sehingga gunting di tangannya terjatuh di tanah tanpa disadari Keterangan itu menunjukkan betapa tajamnya ia menganalisa sesuatu urusan Bukan hanya itu saja bahkan demikian mendalam kepada pikiran orang lain Siang K'an K'ye tiba-tiba menarik napas panjang Lalu berkata sambil tertawa Penilaian To'ako sesungguhnya tidak ada taranya Ia sebetulnya tidak biasa memuji orang Tetapi perkataan itu diucapkan dengan sikap yang wajar Suatu tanda bahwa ucapan itu timbul dari dalam hati nuraninya Teng Soan tersenyum dengan tindakan lebar Ia menghampiri tukang buah itu dan berkata kepadanya dengan suara lemah lembut Kau tentunya sudah menunggu lama sekali Bolehkah sekarang kau ajak kita pergi? Pada wajah tukang buah yang berwarna coklat itu Tampak senyuman yang sejujurnya Kemudian tukang buah itu berkata Suon-suon mari ikut aku Tanpa memperdulikan guntingnya yang terjatuh di tanah Ia mengajak Teng Soan dan Siang Kuan Kiai berjalan melalui rimba pohon kurma itu Keluar dari rimba itu terdapat tanah belukar yang luas Tukang buah itu mengajak mereka berjalan terus menuju ke sebuah bukit kecil Setelah melalui dua tempat tikungan di atas bukit Terlihatlah sebuah bangunan gubuk yang dibangun di atas bukit Tukang buah itu berjalan menghampiri gubuk itu Dan berkata dengan suaranya ring Macitko, ada tamu datang hendak membeli kayu bakar Hendak beli berapa pikul demikian Terdengar jawaban seorang tua yang agak kasar dari dalam gubuk itu Delapan pikul, jawab si tukang buah Sebentar kemudian, seorang tua bongkok dengan pakaiannya compang Camping keluar dari gubuk dan berkata sambil mengacungkan tangannya Ku ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang mahasiswa Kalian ahim ya datang juga Aku si orang tua sudah menunggu sekian lama rasanya seperti sudah bertahun-tahun Aku juga harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Tugasku akhirnya ku selesaikan dengan baik Berkata tukang buah itu sambil tertawa Dua orang itu jelas menunjukkan betapa gembiranya Karena sudah menunaikan tugasnya dengan baik Dan dengan demikian mereka boleh melakukan pekerjaannya sendiri yang lama Teng Soan memandang siang kuan kiai sambil tersenyum Kemudian berkata, saudara, kau antar pulanglah sahabat ini Bab delapan puluh empat Orang tua bongkok itu yang seolah-olah sudah tidak sabar menunggu Ketika mendengar perkataan Teng Soan Segera berkata, lekas-lekas Tukang buah itu juga segera memberi hormat kepada Teng Soan Kemudian berpaling dan mengucapkan terima kasih kepada siang kuan kiai Setelah itu keduanya berlalu meninggalkan gubuk itu Sebentar kemudian, orang tua bongkok itu berjalan mundar mandir di dalam rimba di atas bukit Saban menarik nafas Teng Soan berdiri menyandar di bawah pohon, mengawasinya Kemudian berkata sambil tertawa Paman tidak usah cemas Saudaraku itu bisa berjalan seperti terbang Sebentar pasti akan kembali Benar saja, baru saja Teng Soan menutup mulut Siang kuan kiai sudah berada di sampingnya Orang tua bongkok itu agaknya sangat kagum Kembali ia mengucapkan terima kasihnya Kau jangan mengucapkan terima kasih saja Lekas bawa kita berkata siang kuan kiai Orang itu lalu mengunci pintu gubuknya Mengajak mereka berjalan Tidak antara lama tibalah di sebuah gardu peranti minum teh yang berada di tepi sungai Di dalam gardu itu juga terdapat seorang tua bongkok Dua orang tua itu agaknya telah saling mengenal Begitu bertemu muka, keduanya berbicara dengan sangat gembira Hingga seperti sudah lupa kepada dua tetamunya Gardu itu terletak di tepi sungai yang terdapat perahu nelayan Yang saat itu sedang mundar mandir di atas air Siang kuan kiai yang menunggu sekian lama Belum melihat tanda orang tua tukang kayu itu pergi melanjutkan perjalanannya Maka segera menegurnya Tugas paman sudah selesai Sekarang boleh pulang untuk beristirahat Sebelum orang tua tukang kayu menjawab Orang tua lainnya memelototkan matanya dan berkata Apakah dia minum teh dulu juga tidak boleh Kau siapa? Mengapa mencampuri urusannya? Siang kuan kiai melongot Ia tidak bisa berbuat apa Terpaksa menunggu orang tua itu yang sudah minum teh dan mengobrol lagi Setelah itu baru berlalu Sedang mulutnya masih menggumam Ya Allah Lain kali aku tidak mau melakukan pekerjaan semacam ini lagi Siang kuan kiai tersenyum getir sambil menggelengkan kepala Bersama teng soan berjalan ke tepi sungai dan berseru Aku mau beli ikan Perahu nelayan di permukaan air Benar saja segera menghampirinya Siang kuan kiai memperhatikan semua nelayan yang menghampiri itu Untuk mencari nelayan bermata satu dan tidak berbaju Benar saja ia menemukan nelayan yang dicarinya itu Lalu bertanya dengan suaranya ring Berapa harganya tujuh ekor ikan Nelayan bermata satu itu Kulit badannya berwarna coklat Meskipun bentuk badannya pendek kecil tetapi padat Ketika mendengar suara siang kuan kiai Sesaat agaknya juga tercengang Tetapi dengan cepat ia menyahut Delapan ekor ikan harganya tiga cil perat Karena perkataan itu diucapkan sangat cepat Sehingga siang kuan kiai hampir tidak dengar jelas Teng soan segera tertawa Tetapi kemudian berkata sambil menghela nafas Kembali seorang yang sangat jujur Sumoiku itu sebetulnya seorang yang tidak banyak akalnya Tetapi di bawah permainan Nasibnya yang buruk Ia telah memperkembangkan kecerdikannya Untuk mengatur rencana demikian rapi Setelah perahu itu merapat ke pantai Siang kuan kiai Lalu bimbing teng soan naik ke dalam perahu Tanpa lanyak bicara Tukang perahu bermata satu itu Mendayung perahunya menuju ke selatan Berlayar kira setengah jam Perahu itu menuju ke suatu jalan persimpangan Beberapa buah perahu nelayan ditambat di pantai Pantai itu ternyata merupakan pantai nelayan Tukang perahu bermata satu itu Setelah merapatkan perahunya di pantai Juga segera meninggalkan tetamunya dan berlalu lagi Orang itu agaknya mengetahui tugas masing yang dipikulnya sangat misterius Maka mereka agaknya tidak ingin terlibat dalam persoalan yang sangat misterius itu Maka setelah tugasnya selesai Buru berlalu Teng soan dan siang kuan kiai setelah mendarat di pantai Teng soan meskipun sudah merasa letih Tetapi karena sudah dekat dengan tempat tujuannya Maka semangatnya terbangun lagi Kampung nelayan itu tidak seberapa luas Saat itu hari masih siang Tetapi keadaan dalam kampung sangat sepi sunyi Siang kuan kiai berkata sambil tertawa Untung kampung nelayan ini tidak luas Jika tidak karena kita harus mencari nenek berambut putih itu Semoga nenek berambut putih dalam kampung ini cuma seorang saja Dengan demikian mudah kita carinya Kampung nelayan itu hanya beberapa puluh pintu keluarga saja Setiap pintu rumah mereka masih terbuka lebar Beberapa wanita yang berbadan kuat Sedang merejut jaringnya di depan pintu masing Beberapa nelayan tua Sedang mengisap pipa tembakaunya dengan tenang Penghidupan mereka meskipun sengsara Tetapi nampaknya sangat tenteram Teng soan dan siang kuan kiai berjalan seputaran di alam kampung itu Sambil melongok ke kanan ke kiri Ternyata tidak menemukan nenek berambut putih yang dicari Siang kuan kiai sudah mulai gelisah Ia berkata sambil mengerutkan alisnya Apa kita salah cari? Tiba ia melihat di luar kampung itu masih ada sebuah rumah Depan rumah itu ramai dengan orang Ia lalu menghampiri bersama teng soan Orang itu menunjukkan sikap sedih Agaknya sedang menghadapi peristiwa sedih Dalam rumah terdapat beberapa bunga dan tirai kain putih Di balik tirai itu ada sebuah peti mati Siang kuan kiai merasa tertarik Ia menanyakan kepada seorang nelayan pertengahan umur To aku, bolahkah aku numpang? Tanya keluarga siapa yang sedang kesusahan ini? Nelayan itu mengawasi kepadanya dengan sinar mati heran Kemudian baru menjawab Seorang nenek tua dari keluarga Chiu Chuan rupanya datang dari tempat jauh Apakah famili keluarga Chiu? Siang kuan kiai menggelengkan kepala Tetapi mulutnya buru bertanya Nenek keluarga Chiu yang mana? Apakah sudah lanjut sekali usianya? Apakah nenek yang rambutnya sudah putih semuanya? Betul, rambut nenek tua itu sudah putih semuanya Ia hidup sengsara dalam banyak tahun pada dua hari berselang Tanda petik Wajah Siang kuan kiai berubah dengan cepat memotongnya Di dalam kampungmu ini Kecuali nenek Chiu masih ada lagi lain nenek yang rambutnya sudah putih seluruhnya Nelayan pertengahan umur itu melengat Dalam hati sangat heran Tetapi ia menjawab dengan sikap wajar Hanya dia seorang saja Siang kuan kiai tercengang Ia tidak bisa berkata apa lagi Dengan perasaan heran nelayan itu mengawasinya Kemudian berlalu dengan mulut menggumam Siang kuan kiai dengan bingung mengawasi peti mati itu Mulutnya menggumam sendiri Kita datang terlambat Tanda petik Lama sekali, ia baru berpaling dan berkata kepada Teng Soan To aku, sekarang bagaimana? Nampaknya perhitungan manusia tidak sesuai dengan perhitungan Tuhan Bagaimanapun rapinya, ternyata tidak berguna semuanya Teng Soan berpikir sejenak Lama baru berkata lambat-lambat Nenek tua itu meskipun sudah meninggal Tetapi sumoiku sudah menyerahkan tugas penting itu di tangannya Sudah pasti nenek itu merupakan orang yang jujur dan boleh dipercaya Sebelum menutup metode juga sudah pasti menyerahkan tugas rahasia ini kepada keturunannya yang boleh dipercaya Tetapi siapakah orangnya yang ditinggali pesan itu dengan care Bagaimana kita harus mencari? Teng Soan terus berpikir tidak menjawab Jelaslah sudah bahwa Teng Soan yang cerdik pandai itu Untuk sesaat juga kehilangan akal Dua pasang metode tujukan kepaka peti mati yang membujur di tengah ruangan gubuk itu Siang Kuan Kie menghela nafas perlahan Kemudian berkata kepada diri sendiri Ia sudah mati dengan membawa rahasia yang tidak terungkap untuk selama-lamanya Tanda petik Tiba-tiba nampak dirai kain putih itu terbuka Dari dalam berjalan keluar seorang gadis kecil dengan rambut dikepang Gadis kecil itu berusia kira 18 tahun Ia menggunakan pakaian berkabung Wajahnya masih menunjukkan rasa duka Di kedua pipinya masih terdapat tanda air mata Ia mengangkat lengan bajunya untuk mengeringkan tanda air mata di kedua pipinya Sepasang matanya ditujukan kepada Teng Soan dan Siang Kuan Kie Semangat Teng Soan terbangun Ia berkata kepada Siang Kuan Kie dengan suara perlahan Saudara, dari nona ini mungkin dapat menemukan keterangan tentang diri nona Kie Benar saja, gadis kecil itu mengawasi mereka sejenak Lalu bertaria, apakah Tuan mencari neneku? Ya, sayang nenek Ciu sudah meninggal Berkata Siang Kuan Kie, waktu nenek meninggalkan dunia Apakah ada meninggikan pesan kepada nona? Gadis itu menganggukan kepala, tidak menjawab Teng Soan tersenyum dan berkata Nona, bolehkah aku numpang tanya, jala ini ada berapa lubang? Gadis itu mendadak terperanjat Ia mengawasi keadaan di luar sebentar Baru menjawab, 3333 Kita datang kemari atas perintah Permaisuri Berkata Siang Kuan Kie Gadis nelayan itu nampak sedang berusaha menenangkan pikirannya Lama baru bertanya, Permaisuri bernama apa? Siang Kuan Kie mengeluarkan tiga telunjuk jarinya Kemudian dibolak-balik dua kali Gadis nelayan itu pentang matanya lebar-lebar Mengawasi gerakan Siang Kuan Kie Ketika menyaksikan pemuda itu melakukan gerakan demikian Dari dalam sakunya ia Mengeluarkan sepotong tusuk konde yang terbuat dari batu giyok Diberikannya kepada Siang Kuan Kie Seraya berkata Neneku meninggalkan benda ini Suruh aku memberikan kepada orang yang diutus oleh Permaisuri Siang Kuan Kie menyambut tusuk konde itu Seraya mengucapkan terima kasih Gadis nelayan itu berkata pula Kalian berjalan menuju ke timur Sesudah berjalan kira-kira lima pal Di sana ada sebidang tanah datar Di tanah datar itu terdapat banyak gembala kambing Terima kasih atas petunjuk nona Berkata Siang Kuan Kie Kemudian berpaling dan berkata kepada Teng Soan Toa ko mari kita pergi Teng Soan mengeluarkan sebuah potongan bambu sebesar matu uang Diberikannya kepada gadis nelayan Seraya berkata Nona, terimalah tanda meta ini Sebulan kemudian Ada orang yang datang mengambil Jika Nona ada urusan apa Minta saja kepada orang itu supaya mengurusinya Gadis nelayan itu nampak ragu-ragu sejenak Barulah menyambuti potongan bambu itu Teng Soan dan Siang Kuan Kie meninggalkan kampung nelayan itu Dan berjalan menuju ke timur Badan Teng Soan yang sangat lemah Berjalan tidak jauh Sudah merasa letih Air keringat mengalir turun Siang Kuan Kie berhenti sambil berjongkok Ia berkata Bagaimana kalau aku gendong kau untuk melanjutkan perjalanan kita Teng Soan menerima baik usul saudaranya Dan Siang Kuan Kie setelah menggendong Teng Soan berjalan dengan cepat Dalam waktu singkat Benar saja sudah tiba di sebidang tanah datar Tanah datar itu kira-kira seluas 100 hektare Di tempat itu benar saja ada beberapa puluhan anak gembala yang sedang menggembala kambing Siang Kuan Kie berseru Aku mau beli kambing Aku mau beli kambing Seorang anak laki-laki berusia kira-kira 13 tahun Berjalan menghampiri Sepasang matanya mengawasi Teng Soan dan Siang Kuan Kie Sikapnya menunjukkan rasa takut Tetapi akhirnya ia berjalan menghadap Siang Kuan Kie Kian Kuan Kie memeriksa keadaan sekitarnya sejenak Beberapa anak gembala kambing itu Mengawasinya dengan sinar mati heran Agaknya kedatangan dua orang itu dianggapnya sebagai suatu peristiwa janggal Teng Soan dengan ramah tamah berkata kepada mereka Adik-adik kecil Jangan takut Aku ingin menanyakan kepada kalian Berapa harganya seekor kambing? 3.333 Si wajah anak itu terlintas perasaan gembira Kemudian mengguman sendiri A-a Kalian akhirnya datang juga Aku menantikan kedatangan kalian sudah lama sekali Siang Kuan Kie mengeluarkan tusuk konde batu giyok yang diberikan oleh gadis nelayan itu Kemudian diletakkan di tangan dan menanyakan kepada anak gembala itu Adik kecil, kenalkah kau benda ini? Anak gembala itu memandang tusuk konde sejenak Lalu berkata Mari aku ajak kalian pergi Tanda petik Tanpa menunggu jawaban kedua tamunya Ia sudah berjalan lebih dahulu Beberapa anak gembala yang lainnya Semua menyaksikan kelakuan tiga orang itu dengan metu terbuka lebar Setelah melalui tanah datar yang luas itu Tibalah mereka di suatu bukit yang mempunyai jalan berliku-liku Di bawah bukit terdapat sebuah rimba Anak gembala itu berpaling ke belakang Ketika mengetahui kawan-kawannya tidak mengejar Baru menggapaikan tangan kepada Teng Soan dan Siang Kuan Kiai seraya berkata Silahkan masuk Lebih dahulu ia masuk ke dalam rimba Siang Kuan Kiai sambil membimbing Teng Soan berjalan masuk ke dalam rimba Tidak antara lama anak gembala itu tiba-tiba berhuti dan berkata Sambil menunjuk sebuah gubuk yang dikitari oleh pohon lebat Di sana, di dalam gubuk itu, kalian pergilah Adik kecil, siapakah namamu bertanya Teng Soan sambil tertawa Tidak usah menanyakan aku Nanti sore aku sudah akan berlalu dari sini Orang itu memberikan aku banyak uang Suruh aku menantikan kedatangan kalian Dan sekarang kalian sudah datang Maka aku sudah boleh pergi Tanpa menunggu jawaban Teng Soan lagi Ia sudah membalikan badan dan lari Mari kita pergi ke sana Berkata Siang Kuan Kiai yang segera berjalan menuju ke gubuk itu Pintu gubuk itu tertutup rapat Di depan pintu duduk seorang perempuan tua berambut putih Pengkat bambu dilintangkan di tangannya sambil memejamkan mata Siang Kuan Kiai dengan membawa tusuk konde batu giyok berjalan menghampiri Dan berkata dengan suara perlahan Lo ciampu ee Nenek tua itu membuka matanya mengawas Siang Kuan Kiai sejenak Pandangannya ditujukan kepada tusuk konde Batu giyok itu Kemudian ia berdiri Dari dalam sakunya mengeluarkan sepotong tusuk konde yang dibawa oleh Siang Kuan Kiai Ternyata dua potong tusuk konde itu memang asalnya satu Siang Kuan Kiai berkata dengan suara perlahan Kita berdua datang kemari atas perintah permaisuri Hendak menjumpai nona Kiang Penyakitnya berat sekali Sudah beberapa hari ia tidak mau makan Kalau begitu tolong lo ciampu ee lekas ajak kita menjumpainya Berkata Teng Soan Apa? Apakah kalian dapat menyembuhkan penyakitnya Aku mengerti sedikit ilmu tabib Berkata Teng Soan Nenek tua itu tidak banyak menanya lagi Lalu mengajak kedua tamunya masuk ke dalam gubuk Di salah satu sudut di dalam gubuk itu terdapat satu balai Di atas balai rebah terlentang seseorang dengan badan tertutup leh kain selimut Orang itu agaknya tidak mengetahui kedatangan Teng Soan dan Siang Kuan Kiai Siang Kuan Kiai perlahan menghampiri balai dan memanggil dengan suara perlahan Nona Kiang, Nona Kiang Titik Tanda petik Ia memanggil berulang Tetapi orang yang rebah terlentang dan berselimut itu sedikit pun tidak bergerak Bagaimana? Coba kau rabah masih bernapas atau tidak berkata Teng Soan Siang Kuan Kiai lalu merabah badan orang yang tidur terlentang itu Sebentar kemudian ia menjawab Napasnya masih ada, tetapi lemah sekali Kau gendong dia berlalu dulu dari rumah ini Aku nanti akan periksa jalan nadinya Siang Kuan Kiai menurut Ia mengangkat tubuh Nona itu bersama selimutnya Kemudian dipondongnya dan dibawa keluar Teng Soan setelah berada di luar bersama-sama Siang Kuan Kiai Lalu berkata kepadanya dengan suara perlahan Saudara, coba kau letakkan Aku hendak memeriksa nadinya Gerakan Nadin Ona itu ternyata lemah sekali Seolah-olah orangnya sudah mendekati ajalnya Teng Soan dalam hatinya merasa pilu Ia mengawasi nenek tua itu sejenak kemudian berkata Mengapa kalian tidak menasehati dia untuk makan barang sedikit? Nenek itu menarik napas dan berkata Ia tiba di sini sudah dalam keadaan demikian Teng Soan berpaling dan berkata kepada Siang Kuan Kiai Kita tidak dapat berangkat dengan segera Harus berdiam di dekat-dekat sini kira dua hari Aku hendak memberikan beberapa obat dulu kepada Nona Kiai yang ini Nanti baru melanjutkan perjalanan kita Apabila kita berlaku tergesa-gesa Barangkali kita tidak dapat membawanya pulang Siang Kuan Kiai sambil memondong tubuh Nona Kiai Mencari tempat tersembunyi Kemudian meletakkannya di tanah Di bawah sinar matahari Wajah Nona itu nampak pucat pasi Badannya kurus sekali Nenek itu tetap mengikuti di belakang Siang Kuan Kiai Teng Soan memandang nenek itu sejenak lalu berkata kepadanya Kenalkah kau dengan Permaisuri Kun Leongong? Nenek itu sesaat tercengang Kemudian baru menjawab Orangnya tidak kenal Tetapi aku pernah dengar orang cerita tentang dirinya Siapa yang menyuruh kau menjaga di sini? Aku hanya menerima bayaran untuk melakukan tugas ini Tugasmu sudah selesai Sekarang kau boleh pergi Berkata Teng Soan setelah berpikir sejenak Nenek itu berpikir sejenak Nampaknya hendak mengatakan sesuatu Tetapi dibatalkan Kemudian memutar tubuhnya Dan berjalan lambat-lambat meninggalkan Teng Soan Siang Kuan Kiai mengawasi berlalunya nenek itu Kemudian berkata kepada Teng Soan dengan suara perlahan To aku, nenek itu terang mempunyai kepandaya ilmu silat Rasanya bukan seorang yang dibayar untuk melakukan tugas itu Dalam hal ini mungkin ia membohong Memang benar, tetapi ia sudah bosan dengan penghidupan dunia Kang Ou yang banyak bahaya Maka ia berkata pura-pura tidak kenal dengan permaisuri Kun Liong Ong Agaknya ia sudah akan meninggalkan penghidupan dalam dunia Kang Ou untuk selama-lamanya Siang Kuan Kiai tercengang, katanya To aku sesungguhnya sangat teliti sekali menilai sesuatu urusan Saudara hanya melihat ia mempunyai kepandaya ilmu silat Barangkali belum mengetahui gerak-geriknya Seperti orang tua yang sebetulnya dibikin-bikin Apabila dugaanku tidak keliru Dia mungkin salah seorang pelayan permaisuri Kun Liong Ong Mungkin juga sewaktu Sumoiku mengutus ia datang kemari Sudah mengizinkannya Apabila tugas yang sudah selesai Boleh meninggalkan penghidupan dunia Kang Ou Pada saat itu nenek tua yang sudah hampir tidak kelihatan Tiba-tiba balik kembali dan berjalan lambat-lambat Siang Kuan Kiai diam-diam sudah siap Tetapi di luarnya tidak mengunjukkan perubahan apa Sepasang matanya Ditujukannya kepada nenek itu Untuk menjaga apabila melakukan serangan dengan mendadak Nenek itu ketika berada di depan mereka Lalu berhenti dan bertanya lambat-lambat Ada suatu hal aku ingin bertanya kepada kalian berdua Aku selalu bersedia untuk mendengar pertanyaanmu Berkata Teng Soan Apakah permaisuri Kun Liong Ong baik saja? Sebelum Teng Soan menjawab Siang Kuan Kiai sudah mendahulunya Permaisuri Kun Liong Ong sudah meninggal Titik Tanda petik Badan perempuan tua itu mendadak gemetar Jelas bahwa perasaannya tergoncang hebat setelah mendengar kabar buruk itu Sikap Teng Soan tenang-tenang saja Seolah tidak terjadi apa-apa Ia berkata sambil menghibas-ngibaskan kipasnya Barang siapa yang berani bermusuhan dengan Kun Liong Ong Semua tidak akan terhindar dari tangan jahatnya Nona sudah akan meninggalkan penghidupan dunia Kang Ong Apakah masih hendak melibatkan diri dalam perkelahian dunia Kang Ong? Tanda petik Perempuan tua itu tiba-tiba menundukkan kepalanya Air matanya mengucur keluar Teng Soan menarik napas dalam dan berkata Pergilah, untuk selanjutnya hiduplah dengan tentram Jangan terlibat lagi pertikaian dunia Kang Ong Aih Kepandayan ilmu silatmu itu Juga tidak cukup kau gunakan untuk menuntut balas terhadap Kun Liong Ong Perempuan tua itu memesut air matanya Lambat berjalan meninggalkan kedua tetamunya sambil menggumam sendiri Setelah perempuan itu pergi jauh Siang Kuan Kie baru berkata kepada Teng Soan dengan suara perlahan To'ako, kita tak boleh berdiam di sini lama Marilah kita pergi Teng Soan mengeluarkan sebuah botol dan mengambil tiga butir pel seraya berkata Saudara, pel ini kita berikan dulu kepadanya satu butir Dengan tiga butir pel ini Bisa menjaga supaya penyakitnya jangan berubah Nanti kita akan melanjutkan perjalanan kita Siang Kuan Kie mengetahui bahwa To'ako nya itu ternyata sudah berubah pendiriannya Semula segera memondong nona Kiang yang tinggal napasnya saja Untuk melakukan perjalanan pulang Dua orang itu setelah keluar dari dalam rimba Melaujutkan perjalanannya Hingga hari senja Mereka telah berpapasan dengan orang golongan pengemis yang diutus untuk mencari mereka Orang golongan pengemis itu sudah menyiapkan kereta dan kuda Begitu bertemu dengan Teng Soan Segera menyilahkan Teng Soan dan nona Kiang itu naik ke dalam kereta Sedangkan Siang Kuan Kiai berjalan dengan naik kuda Mereka melanjutkan perjalanan pulang Kira jam 4 hampir subuh Sudah tiba di luar perkampungan Di mana didirikan markas golongan pengemis untuk sementara Pada saat itu Aoyang Tong bersama Kuan Sam Seng dan lainnya anak buah golongan pengemis Sudah menyambut penasehatnya itu di luar perkampungan Teng Soan buru melompat keluar dari keretanya Ia berkata kepada Pangcu-nya sambil menghormat Penyambutan Pangcu ini Bagaimana hambamu sanggup menerima? Sudah beberapa hari Sian Seng melakukan perjalanan tentunya sudah lemah Lekaslah beristirahat Teng Soan menghela napis panjang Tanpa berkata apa ia berjalan menuju ke kampung Siang Kuan Kiai berkata sambil memberi hormat Pangcu, nona Kiang sekarang berada di dalam kereta Tetapi penyakitnya sangat berat Sebaiknya minta Kiang Tai Hiap sendiri Yana membawa pulang Aih Toa Ko sebetulnya ingin mengobati dulu penyakitnya di dalam rimba Satu dua hari kemudian baru dibawa pulang Tetapi kemudian Toa Ko berubah pikirau-nya Dengan menggunakan khasiat obat pelnya Menjaga supaya penyakit nona Kiang jangan sampai terjadi perubahan Namun menurut pendapat Siawte Penyakit nona Kiang ini sudah seperti pelita yang hampir kehabisan minyak Barangkali Tanda petik Mendadak ia merasa bahwa ucapan selanjutnya tidak pantas diucapkan terus terang Maka ia buru-buru menutup mulut Kiang Suim karena memikiri anaknya Pikirannya menjadi kalut Setiap hari mengacau hingga kami terpaksa menotok jalan darannya Berkata Aoyang Tong sambil menghela nafas Sementara itu dua anak buah golongan pengemis datang dengan menggotong felbet Siaang Kuan Kie yang sudah selesai tugasnya Tiba teringat kepada Tau Tian Gou Maka lalu bertanya Pang Cu, apakah luka-luka Tau Tau Ako sudah sembuh? Luka Tau Tau Ako sudah mulai sembuh Harap saudara Siaang Kuan Kie jangan pikirkan Pada saat itu, dua anak buah golongan pengemis sudah berada dekat kereta Aoyang Tong membuka totokan Kiang Suim Tetapi diam ia telah waspada Karena khawatir orang tua itu pikirannya belum jernih Mungkin berlaku gilaan Kiang Suim yang sudah terbuka totokannya Tiba-tiba menghela nafas panjang dan lompat bangun Sepasang matanya berputaran mengawasi keadaan sekelilingnya Kemudian dengan tiba tangannya menyambar Aoyang Tong Mulutnya berseru Bocah Teng Soan itu sudah pulang atau belum lekas kembalikan anakku Aoyang Tong mengelahkan diri menghindarkan tangan Kiang Suim Lalu berkata Anakmu kini berada di dalam kereta Hanya penyakitnya sangat berat Kiang Tai Hiap, tenanglah pikiranmu Nanti kau boleh lihat sendiri Orang tua itu benar saja mulai tenang pikirannya Perlahan menghampiri kereta Siang Kuan Kie yang menyaksikan tindakan kaki orang tua itu ternyata gemetar Berkata kepadanya dengan suara perlahan Anakmu masih sangat lemah Harap Kiang Tai Hiap hati sedikit Tangan Kiang Suim yang sudah akan membuka mtu kereta Tiba gemetaran hingga mengurungkan maksudnya Ia berpaling mengawasi Siang Kuan Kie sejenak Kemudian baru membuka pintu kereta Pikirannya yang kalut, kini agaknya telah menjadi jernih secara mendadak Perlahan mengulurkan kedua tangannya, mengangkat tubuh anaknya dari dalam kereta Ia memandang wajah anaknya sambil menghela nafas, wajahnya yang semula nampak murung, mendadak menjadi terang Siang Kuan Kie yang menyaksikan itu dia merasa heran, karena sikap Kiang Suim itu agaknya tidak mengkhawatirkan nasib anaknya Aoyang Tong berkata sambil memberi hormat Hawa udara malam kurang baik bagi orang sakit Harap Kiang Tai Hiap lekas bawa pulang anakmu Teng Sian Seng kita pandai Ilmu obat-obatan Besok pagi minta ia supaya mengobati anakmu Kiang Suim agaknya sudah pulih kembali pikirannya Ia berkata sambil menghela nafas Budi Pangcu, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih Sambil memondong anaknya ia berjalan dengan tindakan lebar Aoyang Tong berkata kepada Siang Kuan Kie dengan suara perlahan Sudah beberapa hari saudara Siang Kuan Kie menjaga keselamatan Teng Sian Seng Sekalipun orang berurat kawat bertulang besi, juga merasa lelah Malam ini harap saudara beristirahat dengan baik Semangat Bo Ampue masih baik Harap Pangcu utus orang membawa Siaw Te pergi menengok keadaan Tau Tau Aku Aoyang Tong mengamati wajah Siang Kuan Kie Benar saja sedikit pun tidak mengunjukkan rasa lelah Hingga dalam hatinya diam Memuji pemuda ini usianya masih muda sekali Tetapi kekuatan tenaga dalamnya sudah mempunyai dasar sangat kuat Luka Tau Tai Hiap sangat parah Di malam buta seperti ini Sebaiknya jangan diganggu, besok saja saudara Siang Kuan Kie pergi menengok Demikian ia berkata sambil tertawa Baiklah, berkata Siang Kuan Kie sambil menganggukan kepala Dan kemudian berlalu Setelah Siang Kuan Kie berlalu Aoyang Tong berkata kepada Kuan San Seng Keadaan badan Sian Seng nampaknya semakin memburuk Apabila tidak diberikan kesempatan untuk beristirahat barangkali tidak dapat tahan lagi Hamba juga mempunyai perasaan demikian Menjawab Kuan Seng Seng Supaya ia dapat beristirahat dengan tenang Aku telah mengambil keputusan untuk mengantar ia ke suatu tempat yang sunyi dan indah Pemandangan alamnya Untuk menghindarkan keruatan pikirannya Sayang, kita sedang menghadapi musuh tangguh Setiap waktu bisa terjadi pertempuran besar-besaran Tindakan ku memberikan kesempatan Teng Sian Seng beristirahat Meskipun mengandung bahaya Tetapi setelah ku pertimbangkan masak Aku merasa sebaiknya mengirim ia ke tempat yang tenang untuk beristirahat Aku sudah memerintahkan ketiga Kok Cu dan seorang Tong Cu Supaya masing memilih sepuluh orang anak buah yang terkuat untuk datang kemari Tanda petik Apa? Apakah Pang Cu sudah berkeputusan hendak melakukan pertempuran yang menentukan dengan Kuan Leongong? Setelah Teng Sian Seng pergi Tiada orang yang dapat memberi komando Sudah tentu kurang tepat melakukan pertempuran besar-besaran dengan Kuan Leongong Maksudku ialah hendak melakukan penggempuran sebagai siasat untuk mengundurkan diri Kemudian kita pusatkan seluruh kekuatan untuk membasmi sebagian besar anak buahnya Supaya manusia jahat itu menjadi bingung menghadapi siasat kita Dengan demikian mungkin memperlambat usahanya untuk menguas air rimba persilatan Siasat ini baik sekali Tetapi tentang maksud kita mengirim Teng Sian Seng pergi beristirahat sebaiknya dirahasiakan Supaya jangan sampai bocor Oleh karena itu, maka aku ingin mintakah supaya menolong Berkata Aoyang Tong sambil menghela nafas Teng Sian Seng meskipun di luarnya lemah lembut Tetapi di dalamnya keras Jikalau ia tidak mau beristirahat Kita sesungguhnya tidak bisa memaksa Oleh karena itu, aku minta Pertolonganmu, aku sudah membuat dua pucuk surat Kau antar ke tempat yang kumaksudkan tadi Setiba di sana kau baru berikan kepadanya Hamba menerima baik perintah Pangcu Berkata Koan Seng Seng sambil memberi hormat Tetapi jikalau hamba dan Teng Sian Seng berlalu dari tempat ini Sedangkan tiga kokcu dan seorang tongcu yang Pangcu panggil Masih belum tiba Dengan seorang diri Pangcu harus menghadapi Kun Liong Ong Hamba sesungguhnya tidak tenang Tidak halangan, delapan hulu balang dan empat puluh delapan pasukan berani mati Sudah lama mempunyai pengalaman dalam pertempuran besar Inti pasukan golongan pengemis Boleh dikata sudah berpindah di sini Orangku semua sudah dilatih dengan baik oleh Teng Sian Seng Hingga dapat menghadapi musuh tanpa diragukan ketangkasannya Tidak perlu aku merasa khawatir Apalagi pasukan tiga kokcu dengan seorang tongcu sudah akan tiba Maka urusan di sini sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan Kesehatan Teng Sian Seng makin lama makin memburuk aku bersama saudara Koan Seharusnya sama bertanggung jawab Dia memang seorang luar biasa Tetapi kita telah mengabaikan bahwa ia adalah seorang pelajari yang lemah Dengan badannya yang lemah harus memikul tugas berat demikian rupa Sudah tentu tidak ada tempatnya air Apabila lebih siang kita dapat memikirkan hal itu Juga tidak akan membuat ia sampai demikian rupa Pangcu benar Semoga Tuhan melindungi Supaya Teng Sian Seng yang mendapat kesempatan beristirahat Lekas pulih kembali kesehatannya Sementara itu mereka sudah berjalan menuju ke sebuah bukit Keesokan harinya, di waktu tengah hari Aoyang Tong mengajak Koan Seng Seng pergi menengok Teng Soan Setelah dapat tidur hampir satu malam Semangat Teng Soan baik-baik Begitu melihat Pangcu-nya Segera menyambut dan memberi hormat Apakah siang Seng merasa enak bertanya Aoyang Tong sambil tersenyum? Terima kasih atas perhatian Pangcu Hamba merasa banyak baik Aku pikir ada beberapa persoalan besar Yang ingin merundingkan dengan Sian Seng Pangcu katakan saja Perkara ini besar sekali hubungannya dengan nasib golongan pengemis Di kemudian hari, Sian Seng meskipun mempunyai kepandaian luar biasa Barangkali juga harus berpikir dulu Baru dapat mengambil keputusan Oleh karena itu, maka aku minta saudara Koan Untuk mengantar Sian Seng ke suatu tempat yang sunyi Supaya berdiam beberapa hari di sana dan tidak akan diganggu oleh keramaian Dengan demikian Sian Seng dapat membuat rencana dengan tenang Pangcu benar, entah kapan hamba harus berangkat Aoyang Tong Sesungguhnya tidak menduga bahwa Teng Soan dapat menerima usulnya demikian mudah, sejenak Ia nampak tercengang, kemudian berkata Lebih lekas lebih baik, aku ingin supaya Sian Seng segera berangkat Hamba menurut Berkata Teng Soan sambil tertawa Ia berjalan ke meja tulisnya untuk mengambil sebuah kantong Yang sudah tertutup rapat bersama tiga lembar resep obat Resep obat ini untuk nona kiang Obatnya harus dimakan menurut aturan yang tertera dalam resep itu Dan kantong ini harap Pangcu simpan baik sebulan kemudian baru dibuka Sekali jangan dibuka lebih dahulu Aoyang Tong yang menyaksikan ketenangan penasehatnya itu Seolah segala apa yang akan terjadi Semua sudah di dalam dugaannya Hingga diam-diam merasa heran Sian Seng harap segera berangkat Hamba menurut Kereta sudah tersedia untuk meringankan kesunyian Sian Seng di perjalanan Aku mengutus Koan Seng mengawani Sian Seng Hamba ada suatu permintaan yang mungkin kurang tepat Silahkan, asal kami dapat melakukan, tidak akan kami tolak Aku minta supaya Sian Koan Kie mengawani aku Aoyang Tong berpikir sejenak Lalu berkata Dia bukan orang golongan pengemis Kita agak berat Tanda petik Asal Pangcu terima baik permintaan Hamba Untuk mengajak ia jalan bersama Sian Koan Kie pribadi Tidak nanti akan menolak Aoyang Tong menghela nafas perlahan Kalau Sian Seng sudah bermaksud demikian Aku juga tidak akan menolak Tanda petik Kemudian ia berkata kepada salah seorang anak buahnya yang menjaga di pintu Kau panggil Sian Koan Tai Hiap Sebentar kemudian, Sian Koan Kie telah tiba Sebelum Sian Koan Kie membuka mulut Teng Soan berkata lebih dahulu Saudara aku minta supaya saudara ikut aku untuk mengurus suatu perkara besar Perintah to aku, Siaw Teh tidak akan menolak Di luar, kereta dan kuda siap, kita harus segera berangkat Sian Koan Kie tercengang Mengapa demikian tergesa-gesa? Lebih cepat lebih baik Sian Koan Kie memberi hormat dan berkata kepada Aoyang Tong Tolong Pangcu beritahukan kepada Tau Tau aku katakan saja bahwa Siaw Teh ikut Teng Tau aku pergi Saudara Sian Koan jangan khawatir Teng Soan mengulurkan tangannya diletakkan di pundak Sian Koan Kie Kemudian berkata, Saudara bimbing aku keluar Di luar gubuk sudah menunggu sebuah kereta yang ditarik oleh empat ekor kuda Seorang kusir berpakaian hitam sudah menunggu di atas kereta Sian Koan Kie membimbing Teng Soan naik kereta dengan diikuti oleh Koan Sam Seng dan Aoyang Tong Harap Sian Seng baik di perjalanan, aku tidak mengantar jauh Harap Pangcu jangan kecil hati, jika ditilik kekuatan kita Sesungguhnya tidak di bawah Kun Liongong Sian Seng jangan khawatir, aku akan berusaha dan bertekad bulat untuk menghadapi Kun Liongong Teng Soan memerintahkan kusirnya menjalankan keretanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Pangcunya Kereta itu berjalan kira sepuluh hepal, Koan Sam Seng yang mengantar tiba mengeluarkan sepucuk sampul lalu dibukanya dan dibaca, kemudian dibakar, setelah itu berkata kepada kusir kereta, jalan ke barat Kusir itu menjalankan keretanya menurut permintaan Koan Sam Seng Sementara itu Teng Soan yang duduk dalam kereta sambil menyandar nampaknya sedang tidur pulas Siang Koan Kie yang menyaksikan perbuatan Koan Sam Seng tadi, meskipun dalam hatinya merasa heran tetapi ia tidak mau menanya, maka juga pejamkan matanya pura tidur Entah berapa lama telah berlalu kereta berjalan bergoyang, ternyata sudah mulai berjalan di atas jalanan yang tidak rata Koan Sam Seng tiba membuka tutup kereta dan melompat keluar Siang Koan Kie berkata kepada Teng Soan dengan suara perlahan, to aku, mereka entah sedang berbuat apa, sikapnya sangat aneh, apakah mengandung maksud? Tanda petik Teng Soan masih pejamkan matanya, menjawab sambil bersenyum, mereka sedang menghindarkan metukun liongong, dan hendak mengantar kita ke suatu tempat yang sunyi untuk beristirahat Sekalipun demikian, juga tidak perlu berlaku demikian, sehingga menimbulkan kecurigaan orang Kita tidak boleh menyatakan mereka, mereka sesungguhnya bermaksud baik, sayang Pangcu sudah salah hitungan dalam satu perkara Tanda petik Perkara apa bertanya Siang Koan Kie heran? Kemanakah Teng Soan akan dibawa? Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan bakal lanjutannya Teng Soan